Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Kepala Badan Litbang Kementerian Kominfo, Bapak Hari Budiarto. Yang terhormat Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo, Yogyakarta, Bapak Zul Kurnain. Yang terhormat juga teman-teman dari tim Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo, Yogyakarta. Yang kami banggakan teman-teman para PMI yang berada di Hong Kong. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul kembali melalui secara virtual dalam keadaan yang sehat. Kami ucapkan selamat datang ke acara online workshop atau pelatihan digital secara daring untuk para PMI di Hong Kong. Workshop ini adalah hasil kerjasama KJR Hong Kong dengan Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo, Yogyakarta. Untuk acara pertama, kita mendengarkan sambutan pembuka dari Bapak Konsul Jenderal RI, Bapak Riki Soehendar. Yang kami hormati, Kepala Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Bapak Ari Budiarto. Yang saya hormati, Kepala Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Yogyakarta, Bapak Zul Karnain. Serta narasumber pada acara hari ini, Bapak Novian Anata Putra. Dan yang terpenting dalam acara kali ini yaitu teman-teman seluruh pekerja medan Indonesia yang baru saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Yogyakarta atas kesempatan bekerjasama dengan KJRI Hongkong untuk memberikan pelatihan secara daring kepada teman-teman warga negara Indonesia yang bermukim di Hongkong ini. Kita semua tahu bahwa di masa pandemi ini, kemampuan kita semua dalam beradaptasi menjadi suatu keharusan. sehingga ketika kegiatan melalui tatap buka secara offline tidak dapat dilakukan, maka metode secara daring seperti yang kita lakukan pada siang ini menjadi suatu keharusan ataupun pilihan utama kita dalam beraktifitas. Dan Alhamdulillah melalui kecanggihan teknologi, jarak yang selama ini menjadi kendala, tidak lalu menjadi masalah, bahkan terasa dekat karena buktinya kita pagi ini bisa menghadirkan para narasumber yang berada di luar Hongkong, yaitu di Yogyakarta. Teman-teman semua peserta webinar yang saya banggakan, di era digital saat ini saya kira semua orang mengetahui bahwa kita harus terus belajar dan memahami teknologi digital untuk dapat mengambil manfaat. terutama manfaat tidak hanya bagi pengetahuan, tapi juga bagi manfaat secara ekonomis. Baik itu penggunaan internet ataupun media sosial, yang kita tahu banyak sekali platformnya. Nah, untuk itu, itulah mengapa kita bekerjasama dengan teman-teman dari balai pelatihan di Yogyakarta, untuk kita dapat berbagi pengetahuan dan juga sekaligus pelatihan bagaimana kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, Pak Hari dan teman-teman peserta pada siang hari ini, seperti saya sampaikan di awal, bahwa penggunaan internet dan media sosial saat ini telah merambah ke semua aspek. Contohnya, bagaimana kita dapat mengembangkan bisnis kita, mengembangkan pemasaran produksi produk-produk kita itu saat ini tidak lagi melalui offline, tapi melalui online. Nah, teknik pemasaran penyebaran informasi inilah yang perlu kita ketahui. Begitu banyak konten digital yang menjadi penunjang promosi pemasaran sebuah produk. Untuk itu, strategi promosi melalui media digital ini menjadi penting bagaimana produk barang kita ini dapat dikenal dengan luas. Nah, dan kita tahu bahwa teman-teman di Hongkong ini sangat-sangat aktif ya, dalam melakukan bisnis ataupun usaha, baik skala menengah, kecil dan menengah. Untuk itu, saya kira pengetahuan kita pada siang ini akan menjadi bekal bagi teman-teman semua untuk memulai usaha secara mandiri, nanti setelah selesai bekerja di Hongkong ini, kembali ke daerahnya, bisa memulai usaha dengan baik. Sebelum saya akhiri sambutan saya, tak lupa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kesedihan waktu dan partisipasi seluruh peserta dalam workshop kali ini, dan juga kepada narasumber yang telah bersedia hadir, berbagi dari kita semua. Semoga workshop hari ini dan ke depannya, yaitu 3 hari ke depan, dapat berjalan dengan baik dan benar-benar dapat dioptimalkan oleh semua peserta yang hadir. Sehingga pada gilirannya, pengetahuan yang dapat diaplikasikan dalam berbagai kebutuhan di masa mendatang. Demikian, saya akhiri. Selamat mengikuti workshop dan berhenti-henti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Berikutnya, kami mengundang Kepala Badan Litbang, Kementerian Kominfo, Bapak Hari Budiarto untuk dapat memberikan sambutan pembuka. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, om swasti-wastu, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Yang saya hormati, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, Bapak Riki Swahendar, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Fani, yang saya banggakan Bapak dan Ibu beserta Hong Kong Digital Workshop dan seluruh tim dalam pelaksanaan acara pada hari Minggu ini. yang pertama tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat bersama-sama bertemu pada hari Minggu ini secara virtual dalam pelatihan Hong Kong Digital Workshop. Acara ini hasil kerjasama Pak Sulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong dengan teman-teman di BPSDMP Kementerian Koinfo yang berada di Jogja. Acara ini memang berawal dari surat ke CRI Hong Kong kepada Kepala BPSDMP Koinfo Jogjakarta tentang pelatihan TIK bagi para pekerja migran Indonesia dan warga negara Indonesia yang ada di Hong Kong. Dan dari BPSDMP menyambut dengan antusias ajakan kerjasama ini karena memang hal ini sejalan dengan tugas Kementerian Koinfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan SDM dalam melaksanakan program Digital Talent Scholarship. Bapak-Ibu yang saya banggakan BPSDMP yang di Jogjakarta ini merupakan salah satu dari 82 OPT di bawah Bad Libang SDM Kementerian Koinfo yang saat ini ditugaskan untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dan untuk mencetak talenta digital bagi warga negara Indonesia. kalau kita melihat data yang ada saat ini jumlah pekerja Indonesia yang ada di Hong Kong ini sudah mencapai 157.082 tenaga kerja. Ini kita ambil dari data dari Immigration Departemen Hong Kong bulan Desember tahun 2020 tentunya untuk bulan ini mungkin masih bisa bertambah lagi ya. Bapak-Ibu pekerja tenaga kerja yang ada di Hong Kong ini merupakan potensi yang besar bagi bangsa Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional. Bekerja di luar negeri ini merupakan salah satu solusi sementara bagi sebagian luarga Indonesia seperti yang disampaikan oleh Bapak Konsul Jenderal maka diharapkan ketika kembali ke Indonesia Bapak-Ibu bisa lebih mandiri dan membuka usaha baru secara mandiri di tempat tinggal masing-masing atau Bapak-Ibu bisa reskiling tetap bekerja di luar negeri untuk menambah divisa tentunya dalam reskiling ini diperlukan pelatihan-pelatihan yang saat ini sedang ngetrend yaitu di bidang teknologi informasi dan komunikasi Bapak-Ibu kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas bekerja di luar negeri untuk bisa mandiri maka dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau kita kenal sekarang dengan namanya teknologi digital ini diharapkan Bapak-Ibu bisa menguasai dan memiliki kompetensi terutama di bidang digital entrepreneurship digital entrepreneurship kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu pengusaha digital jadi pengusaha digital ini bisa punya keterampilan bagaimana kita bisa berjualan dengan memanfaatkan teknologi internet ini menembus suatu pasar global yang biasa disebut sebagai marketplace jadi dalam situasi yang pandemi ini pelatihan-pelatihan ini ini sangat diperlukan dapat melalui sarana yaitu online yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Konsul Jenderal bahwa pelatihan-pelatihan yang dilakukan supaya lebih efektif dan efisien maka pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian KOK-Ibu ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bapak dan Ibu memang dalam hal ini pelatihan-pelatihan yang kita akan laksanakan meliputi teknik dasar fotografi dengan menggunakan ponsel kemudian ada teknik dasar copywriting kemudian juga kita memperkenalkan yaitu penggunaan-penggunaan media sosial digital dalam rangka untuk bisnis MKM secara online dan ini diharapkan pelatihan-pelatihan ini sebagai modal untuk mendukung jika Bapak-Ibu nanti memilih usaha mandiri di era digital selain itu program dari Kementerian KOK-Info Bapak-Ibu perlu ketahui ini dinamakan program digital talent scholarship jadi banyak sekali program-program yang diselaksanakan oleh Kementerian Ibu dalam rangka untuk bisa mencetak 9 juta masyarakat digital di Indonesia masyarakat digital Indonesia tentunya tidak hanya yang berada di tanah air tetapi juga warga negara Indonesia yang ada di luar negeri program-program DTS ini disamping yang kita laksanakan yang ada di Hongkong ini tapi juga kita melaksanakan program-program pelatihan yang berbasis pada sertifikasi jadi Bapak-Ibu bila berminat bisa mengunjungi website di Kementerian Pak Info khususnya di Bad Libang atau di Digital Talent Scholarship disini Bapak-Ibu bisa mengikuti pelatihan juga gratis tapi bisa mendapatkan sertifikasi dari perusahaan global maupun sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi mari kita mengikuti workshop ini dengan penuh semangat sehingga kita semua bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari workshop ini semoga kerjasama kita bisa berlanjut untuk workshop-workshop yang lainnya sehingga bisa menambah kompetensi Bapak-Ibu yang sedang bekerja di luar negeri sehingga bisa nanti ketika kembali ke tanah air bisa menjadi lebih mandiri dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional demikian yang dapat saya sampaikan tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam setiap kegiatan dan pekerjaan yang kita lakukan selamat pagi selamat mengikuti workshop Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Hari memang sebuah kehormatan bagi kami Pak Hari berkenan hadir di sini beserta timnya untuk memberikan sambutan kepada teman-teman kami yang ada di Hong Kong sekaligus membuka acara dan juga timnya Pak Hari dan Pak Zulkurnain juga berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kami semua yang ada di Hong Kong nah sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya yang memang inti dari acara yaitu workshop itu sendiri boleh teman-teman buka videonya kita foto sama-sama dulu ya biar semangat oke di komputer saya ini ada tiga slide jadi kita akan foto tiga kali oke siap satu dua tiga oke berikutnya berikutnya satu dua tiga berikutnya oh ada dua slide oke terima kasih atas kesediaannya membuka video nah gitu dong kelihatan semuanya oke acara selanjutnya langsung nih saya mengalihkan kepada moderator kita pada hari ini yaitu Mbak Dhani dan juga narasumber kita hari ini Pak Novian coba kita lihat spotlightnya selamat pagi Mbak Dhani selamat pagi silahkan Mbak Dhani apa menyapa teman-teman kita dan sekaligus kita langsung mulai acara yang sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman silahkan baik terima kasih sekali selamat pagi teman-teman semua apa kabar mungkin bisa sampai pagi kabar baik selamat pagi selamat pagi pagi mungkin kalau di Hongkong mungkin sudah menjelang siang mungkin ya malahan ya ya jam 11.30 jam 11.30 sudah mau jam 12 sudah perutnya mungkin sudah mulai kerucuk-kerucuk sudah siap-siap mau makan siang juga mungkin ya iya tapi masih semangat ya teman-teman semua di sini kita mengikuti pelatihan media sosial untuk bisnis kali ini kita akan bersama dengan Mas Novian Anata Mas Novian Anata ini salah satu teman-teman di Balai Pengembangan SDM Kominfo Yogyakarta namun Mas Anata sendiri juga saat ini menggeluti atau mempunyai mempunyai tambahan ilmu karena Mas Novian sendiri itu juga salah satu praktisi beliau memanfaatkan media sosial Instagramnya untuk memulai bisnis awalnya dari hobi bisnisnya nanti saja ilmu yang dimiliki Mas Novian ini sangat-sangat bermanfaat terlebih bagi kita yang mau memulai bisnis menggunakan media sosial terlebih Instagram dan Mas Anata tidak palit nih mau berbagi ilmunya untuk teman-teman semua di sini dan sebelum kita mulai mungkin saya mau menyapa dulu beberapa teman mungkin bisa dibuka nanti mic-nya ya kalau namanya misalnya dengan di sini ada Mbak Sulastri Mbak Sulastri Mbak Sulastri Mbak Sulastri Purna Paske Brown namanya panjang sekali dan cantik silahkan Mbak Sulastri mohon dibuka dulu untuk videonya kalau tidak diberikan dan juga mic-nya selamat siang Mbak Sulastri suaranya kecil sekali Mbak tidak terdengar untuk join audionya mungkin sudah di klik dulu supaya suaranya bisa masuk ada trouble mungkin masih mute ya suaranya ini masih mute untuk selamat pagi ibu selamat pagi apa kabar sehat alhamdulillah kabarnya baik maaf lagi di luar suaranya mungkin agak ramai oh iya gak apa-apa Mbak Sulastri ini asalnya dari mana Indonesia sebelum ke Hongkong asalnya dari mana Mbak Sulastri masih di mute itu iya di mute oh iya bu mohon maaf tadi saya dari kendal Jawa Tengah dari Jawa Tengah ya Mbak Sulastri sudah berapa lama di Hongkong sudah lama sih bu sudah lama iya ada 12 tahun 12 tahun sudah lama sekali ini kira-kira pengen pulang gak nanti saat ya pastinya pengen bu kesini memang ya kerja pengen pulang pengen sih pengen banget nanti setelah pulang itu kira-kira dari sekarang sudah punya bayangan belum kira-kira setelah pulang nanti misalnya mau buka usaha sendiri itu kira-kira sudah ada bayangan di mute itu masih di mute Mbak di mute silahkan mbak terima kasih Halo selamat Siang Ya selamat siang Iya mohon maaf Bu Di luar suaranya kurang kedengaran Oh gitu Bisa dilanjutkan atau mungkin kita akan Dari peserta Mbak Sulahri Oh mungkin bisa dari peserta dulu Bu Oh ya Mohon maaf banget ya Bu Iya gak apa-apa terima kasih Mbak Sulahri Baik mungkin kita Ke peserta yang lain Kita ngobrol dulu sebentar Iya Bu Ini dengan Bu Dhani Saya satu-satu Anu lah Satu putaran dulu ke Mbak Sulahri Bisa ya Karena ada trouble Pak Dengan Mbak Sulahri Bisa diselesaikan Saya cuma mau nanya aja Karena kata di belakang Dua kata di belakang itu Menunjukkan identitas dan bersangkutan itu Anu dulu pernah jadi pasukan penyimbar bendera Iya pasti Namanya Pak Itu aja saya mau tanya Semoga diselesaikan Ya baik terima kasih Pak Baik Karena Mbak Sulahri mungkin ada Tentu kendala teknis Maka kita juga ganti ke peserta yang lain Saya ingin denger nih dari Mbak Sukarni Dewi Silahkan Selamat siang Mbak Sukarni Dewi Selamat siang Budani Selamat siang Selamat siang sehat Mbak Sehat Cik Tuhan Mbak Sukarni Dewi Ini asalnya dari mana Mbak Asalnya dari Aslinya dari Parti Jawa Tengah Aslinya dari Parti Jawa Tengah Iya Kemudian Berdomisili di Belora Dua domisilinya di Belora Iya Sekarang tinggalnya di Hongkong Sekarang tinggal di Hongkong Sudah berapa lama Mbak di Hongkong Mbak Baru sembilan tahun Ibu Baru sembilan tahun Iya Setelah sembilan tahun Kira-kira udah punya Rencana yang nanti Kalau misalnya suatu saat nih Bisa kembali ke Indonesia lagi Kira-kira punya Rencana untuk memulai usaha Gitu enggak Ada sih Dulu waktu Memang planning ya Nanti Setelah dari Hongkong Mau buka usaha gitu Tapi nunggu dulu Setelah anak-anak lulus kuliah dulu Oke Sayangan mau usaha apa Kita Mbak Kasih bocorannya Mungkin saya kembali Di usaha catering Karena dulu saya sebelum Berangkat ke Hongkong Saya punya usaha catering Jadi Mungkin nanti Setelah balik Ini berarti Mbak Sukarni Atau mungkin saya yang terputus ya Dengan Mbak Sukarni Iya Oke Mbak Itu nanti Mau dipasarkan secara online kah Atau Mau offline Mau manfaatkan media sosial Yang dimiliki Mbak Sukarni Jadi misalnya Bisa dua-duanya Mbak Sukarni Bisa online dan offline Iya Pertama ini media sosial Yang digunakan Apa Mbak Facebook kah Instagram kah Saya ada Facebook Instagram WeChat Juga Iya Iya Oke Ini nanti Kita akan sama-sama Belajar dengan Mas Novian Bagaimana nanti Instagram yang dimiliki Mbak Sukarni Dewi Bisa dioptimalkan Untuk nanti Membantu usaha Atau bisnis Mbak Sukarni Dewi Nanti kalau mau melanjutkan Untuk bisnis cateringnya Oke Mbak Sukarni Dewi Siap Siap Baik Terima kasih Mbak Sukarni Dewi Sekarang kita coba Oke sama-sama Baik terima kasih Kita coba Satu peserta lagi Sebelum kita nanti Ke Mas Novian Ini ada Dengan Dengan Mbak Sri Hariati Mbak Sri Hariati Silahkan Ya Halo Selamat siang Selamat siang Selamat siang Ipuri nih Mbak Iya Tapi masih di rumah Masih di rumah Menunggu Masih menunggu Baik Mbak Sri Hariati Ini asalnya dari mana Saya dari Jawa Tengah Dari Jawa Tengah Berdekatan Berdekatan gitu Mbak Atau misalnya ada yang baru Satu tempat kerja Enggak juga ya Enggak Belum Keliatannya saya Saya lihat Belum ada yang kenal Oh gitu Oh Mbak Sri Hariati Sendiri sudah berapa lama Di Hongkong Saya sudah 11 tahun 11 tahun Sudah lama-lama juga Tapi 12 tahun 9 tahun Sekarang 11 tahun Iya Saya kira Ada target Enggak misalnya Oh saya maksimal 20 tahun aja Di Hongkong Ya Target saya Target saya Satu kontraan lagi Insya Allah Saya mau pulang Mau buka usaha Insya Allah Karena anak kan sudah selesai Semua kuliahnya Sudah bekerja semua Jadi Saya untuk persiapkan Untuk usaha Oh Ini Ini Sudah ada persiapan Untuk usaha Berarti sudah ada Rencana nih Mau bikin usaha Apa Mbak Sri Hariati Ya Mau buka Apa ya Seperti Gas Apa itu Apa itu namanya Jadi Itu loh Nganuk gas Air minum Agen Agen gas Agen air minum Iya Oke oke Selama ini Media sosialnya Dibinakan untuk apa Kalau Mbak Sri Hariati Media sosialnya Untuk politik Untuk politik Ini mau ngalon Jadi apa ini Mbak Sri Hariati Ya Enggak Enggak Ketingin sih Cuma Ingin Indonesia Itu lebih maju Lebih Ya Ya Damai Gitu lah Wih Mantap Nah Ya Tapi untuk hari ini Kita akan Mengulik Instagram Khususnya Mbak Sri Hariati Bukan berpolitik Tapi kita akan Sama-sama Mengulik Instagram Untuk Mengoptimalkan Bisnis kita Nantinya Jadi Supaya Nanti Usaha Agen Yang Direncanakan Oleh Mbak Sri Hariati Ini nantinya Bisa maksimal Kemasarannya Dengan Memanfaatkan Instagram Oke Siap Mbak Hariati Insya Allah Terima kasih Mbak Hariati Untuk sharingnya Baik Teman-teman Semua yang disini Bapak Ibu sekalian Ini tadi Ada Teman-teman Yang dari Jawa Tengah Khususnya Nah ini Apakah Ini ada yang Asalnya Dari luar Jawa Mungkin Bisa Raise Handnya Kalau ada yang Dari luar Kejawa Saya dari Lombong Mbak Ketemuan yang Dari Jawa Nanti Oh Dengan Saya Bu Dari luar Jawa Dengan Mbak Siti Komariah Siap Bu Siap Habis Saya Dari Lombok Oh iya Dari Lombok Ini Sebelah Timur Nusa Tenggara Barat Iya Di Hongkong Sudah berapa lama Mbak Siti Alhamdulillah Ini tahun Kelima Bu Saya di Hongkong Ya Insya Allah Tahun depan Pulang kampung Sekaligus pensiun Insya Allah Baru 6 tahun loh Tahun depan Belum sampai Sudah 6 tahun Bukan baru 6 tahun Sudah 6 tahun Sudah 6 tahun Oke Iya Bu Kalau tahun depan Sudah berencana Mau pulang Sudah berencana Setelah pulang Nanti Mau apa Kesehatannya Aktifitasnya Mau ngapain Mbak Siti Iya Karena Khususnya kita yang sudah Bekerja di luar Ini Bu Ya Kan sudah biasa Dengan gaji sebulan Yang lumayan Gitu Bu Ya Kalau kita memulai usaha Nanti Pastinya kita Dari awal lagi Itu sebabnya Dari sekarang Dari Hongkong ini Sudah mulai Merintis Sedikit demi sedikit Kita tetap di Jual-beli Jual-beli Untuk sekarang Saya sendiri Memanfaatkan media Facebook Lebih banyaknya Aktif di Facebook Untuk membantu Teman-teman Promote Usaha-usaha Kecilnya Untuk sekarang Saya sedang Bantu promote Sahabat yang dulu Di Malang Untuk promote Sambalnya dia Jadi memang Saya bantu Promosi Kedepannya Untuk usaha Saya sendiri Tetap bergerak Di bidang jual-beli Juga Ada juga Untuk di Pertanian Insya Allah Bu Di rumah Ada lahan Dari Warisan Insya Allah Nanti kita Kembangkan disana Dan mudah-mudahan Tetap bisa Berlanjut Ini dari Facebook Dan juga Media lainnya Nanti Semangat sekali Ternyata Mbak Siti Kecil latihan Kita siang hari ini Mudah-mudahan Mbak Siti Nanti mengembangkan Usaha-usaha Misalnya Membantu tadi Bisa semakin Terbantu Dengan Kecil latihan Pada siang hari ini Jadi dapat Ilmu Yang dari Mas Novia Nantinya Semangat Mbak Siti Terima kasih Ini juga ada Mbak Neni Setiati Yang dari Lampung Kemudian Disini juga ada Yang berbagi Mbak Anissa Ini di Malang Dan sudah Dua tahun Di Hongkong Ada juga Yang dari Kebumen Semuanya Semangat semua Yang menikuti Pelatihan siang hari ini Dan pastinya Juga sudah Tidak sabar Ilmu apa sih Yang mau dibagi Oleh Mas Fian Siang hari ini Nah Untuk Mengurangi Rasa penasarannya Sekarang Saatnya kita Bersama-sama Belajar dengan Mas Fian Untuk waktunya Silahkan Mas Fian Oh ya Mohon maaf Nanti Jika ada yang Mau bertanya Ataupun Mau Kurang jelas Misalnya Nanti bisa Diketik di kolom Jat Atau mungkin Nanti bisa Reven-nya dulu Untuk saya Sampaikan ke Mas Fian Terima kasih Selamat Sekarang silahkan Mas Fian Siap Makasih Mbak Dhani Suara saya Terdengar jelas ya Teman-teman Selamat siang Ini teman-teman Yang ada di Hongkong Wah keren-keren Semuanya Tadi sharingnya Sama Mbak Dhani Perkenalkan Nama saya Novian Anatta Siang Kalau teman-teman Manggilnya Fian aja Fian Jadi nanti teman-teman Juga Kalau mau ada yang Mau bertanya Tadi seperti yang Disampaikan Mbak Dhani Silahkan langsung Di chat Atau Reven-nya Oke Hari ini Yang akan kita pelajari Sesuai dengan Apa ya Tema pelatihan Kita hari ini Yaitu adalah Instagram for business Atau Instagram untuk business Jadi sebenarnya Hari ini kita akan Belajar lebih Konsep bagaimana Instagram itu Bekerja Supaya kita bisa Mengoptimalkan Bagaimana kita Mengelola Instagram ini Supaya lebih Mendungkrak Bisnis yang akan Kita kembangkan Untuk Pertama Ini Semua sudah punya Akun Instagram Bisa dijawab Di chat Atau Punya Pak Punya Pak Punya Pak Punya Pak Punya Pak Mantap Nah Kalau semua sudah punya Pertanyaan saya selanjutnya Sudah Akun Instagramnya Masih akun personal Atau sudah Dirubah ke akun bisnis Sudah bisnis Sudah bisnis Pak Sudah ada yang Pernah merubah akun Instagramnya Ke akun bisnis Atau belum Sudah Pak Sudah bisnis Belum Sudah Pak Halima Aspa Halima Aspa Oh ada yang belum Ada yang sudah Oke Siap Ya Aspa Aspa yang sudah Sudah ada yang bisnis Tapi masih ada juga Teman-teman yang masih Akun personal ya Oke Personal Belum bisa pakai Oke Nanti kita Kita bahas Bareng-bareng nanti disini Saya share screen dulu Materi hari ini Ya Ini materi kita hari ini Yaitu Bagaimana kita mengoptimalisasikan Instagram untuk bisnis Sedikit pengantar Bahwa materi pelatihan hari ini Ini adalah Karena Tadi sudah diperkenalkan juga Sama Mbak Dhani Saya adalah seorang peneliti Di BPSDMP Komunfo Yogyakarta Jadi Pekerjaan sehari-hari saya itu Melakukan penelitian Jadi materi Hari ini adalah Salah satu hasil Riset auto Netmografi saya Yang saya lakukan sendiri Jadi Riset itu Meneliti tentang Bagaimana Mengembangkan Akun Dari nol Sampai Akhirnya Bisa Digunakan untuk Berbisnis Memang banyak materi Instagram untuk bisnis Yang ditulis di buku Maupun di media sosial Tapi Materi yang akan kita pelajari hari ini Sedikit berbeda Karena memang benar-benar Basisnya dari Riset yang saya lakukan Ide riset ini Awalnya untuk mengetahui Efek dari penerapan Analisis medial Jadi Analisis media sosial Itu adalah Sebuah Studi Bidang Keilmuan Untuk Mempelajari Bagaimana Menarik data Dari semua media sosial Untuk bisa kita lakukan Analisis Nah itu Kita padukan Dengan promosi Pait Dari Instagram Hasilnya luar biasa Waktu itu Yang saya kembangkan Kemudian Saya catat Pengembangannya Sehingga dapat dibukakan Sebagai sebuah Hasilnya ternyata Di luar ekspetasi Saya sendiri Dalam waktu kurang dari Tiga bulan Terjadi lonjakan Drastis Dari follower Rates Impression Dan engagement Bahkan baru Berjalan beberapa minggu Bapak Ibu Saya mulai kelola Bisnis saya Saya sudah Memiliki pemasukan Dari Bisnis baru Yang saya jalankan Melalui IG Jadi Sebenarnya ini bukan Awalnya juga Sebenarnya saya mengembangkan Instagram Waktu itu Saya pengen di konten kreator Bukan ke bisnis Waktu itu Tapi ternyata memang Konten kreator pun Sekarang juga menjadi Lahan bisnis Buat teman-teman Jadi waktu itu Saya gak tahu Mau berbisnis apa Belum kepikiran Mau bisnis Saya cuma Punya hobi Hobi saya itu Main Tamiya Mungkin kalau Ini kalau tadi Saya lihat Anak-anaknya Di Indonesia Pasti juga pernah Main Tamiya Atau dulu Kakak atau adiknya Yang laki-laki Juga waktu kecil Juga sering main Tamiya Nah itu Itu hobi saya Bapak Ibu Oh Ibu semua ya Kayaknya disini Disini kayaknya Banyak ibu-ibunya Jadi Itu hobi saya Yang kemudian Saya kembangkan Kemudian saya Optimalkan Kontennya Saya sebagai konten kreator Tapi baru beberapa Jalan beberapa Minggu saja Saya sudah bisa mendapat Pemasukan baru Dari Tamiya Dari hobi saya Yang main Tamiya Kemudian Banyak yang pesen Banyak yang Ada yang mulai Saya mencoba pesen Saya coba Jual Ternyata Bisa laku Seperti itu Dan Ini berkembangnya Cepat sekali Dalam waktu Tiga bulan Saya sudah Dalam waktu Satu bulan pertama Awalnya Saya baru Mulai spesifik Di bisnis Chat Bodhi Tamiya Jadi saya Tukang chatnya Ngechat-ngechat Bodhi Tamiya Boleh di Cek nanti Di Instagram saya At Novian Anata Tapi Riset saya ini Saya lakukan ketika kemarin Awal pandemi Sekitar bulan Pertengahan Maret Kalau gak salah Sampai Dengan November Saya tutup Saya tutup Untuk penarikan datanya Jadi Setelah November Saya memang Sudah berhenti Untuk mengelola Instagram saya Untuk berbisnis Sebenarnya Eman-eman sih Kalau Dilihat Karena Belum tentu Ketika saya mengulangi lagi Bisa dapat momentum Sebagus yang Kemarin saya lakukan Untuk riset ini Tapi ya mau Gimana lagi Karena Ternyata Bapak Ibu Mengelola Instagram Bahkan Satu media sosial saja Instagram Yang saya kelola Itu benar-benar Perlu Effort yang Jauh lebih besar Daripada yang Dipikirkan banyak orang Kalau dulu Ah cuman main Instagram Kok bisa dapet duit Ternyata Mainnya itu Gak cuman main-main aja Ternyata butuh Effort Butuh Waktu Butuh Apa ya Benar-benar butuh Porsi yang besar Gak bisa Untuk Bisa untuk sampingan Tapi benar-benar Porsinya itu Gak bisa di Kecilkan gitu Gak bisa cuman Sampingan aja Yang cuman Buat Kayak kita main Instagram Untuk happy-happy Ternyata Ternyata tidak bisa Sesederhana itu Teman-teman Nah ini Kita akan Saya akan sharing nanti Jadi Karena mengembangkan Proses Pengembangan Instagram itu Biasanya memang ada Trial and errornya Nah saya sudah merasakan Semua error-errornya Yang akan saya share disini Adalah Bagaimana Caranya untuk Menghindari Error-error itu Supaya teman-teman Nanti lebih Lancar Jauh lebih Lancar Dari yang Saya Alami Nah Sebentar ya Oke Selanjutnya Nah tahap pertama Apa yang harus kita Lakukan Ketika kita Mengingin Mengoptimalisasikan Akun Instagram Kita Untuk berbisnis Mau gak Mau gak Tahap Nomor satu Tahap nomor satu Adalah Kita harus Mengingrasi Akun Personal kita Menjadi akun Bisnis Bapak Ibu Jadi Kita harus Mengubah akun kita Menjadi akun Bisnis Caranya gimana Ini sudah saya tuliskan Bapak Ibu Memang nanti akan Sedikit berubah Berbeda Karena memang Versi Instagram itu Masing-masing berbeda Dan Update-nya juga Biasanya sekarang Sudah hampir Seminggu sekali Ada update Kadang yang gak Di-update Dengan yang sudah Di-update Tampilannya akan Sedikit berbeda Tapi Poinnya sama Bapak Ibu Nanti Pertama kita Bisa masuk ke Ini tahap pertama Sebelum kita Fokus untuk Melulang Instagram Mau gak mau Kita harus Berubah akun kita Menjadi akun bisnis Atau Bisa juga Nanti namanya Di Instagram itu Akun kreator Itu juga ada Jadi untuk akun Konten kreator Juga sama Nanti Nah Kita harus Memigrasikan Akun kita dulu Pertama Ini ada tulisan Ada Ada Langkah-langkahnya Di sini Bapak Ibu Bisa Di-capture screen Nanti mau Dicoba Atau nanti Sebenarnya Materi ini Akan juga Akan saya share Ke WA Group Yang sudah dibikin Oleh teman-teman Panitia Nanti kita bisa Praktikan Jadi Yang Yang poin penting Adalah kita masuk Pada Profil Kemudian masuk Ke setting Pocok kanan atas Kemudian Klik setting Yang ada di Bawah nanti Ketika yang kanan atas Sudah di klik Kita pilih yang Ada di bawah Ada tulisan setting Kemudian Kita masuk Di akun Klik akun Nah nanti baru Selanjutnya Kita bisa Mengubah Kita bisa Pilih Disitu ada Switch to Instagram Business Jadi Atau Switch to Business Akun Atau Switch to Kreator Akun Kayaknya beda-beda Nanti tulisannya Saya kemarin Beberapa Mendampingi Itu Beberapa Tulisannya itu Berbeda-beda Ada juga Nanti yang pakai Bahasa Indonesia Atau mungkin Kalau teman-teman Disana Bahasa di HPnya Sudah diganti Bahasa Hongkong Atau seperti apa Nanti Yang penting Masuk ke Mengalihkan Akun kita Ke Business akun Mungkin nanti Kalau tidak Versi Instagram Nanti disitu Akan ada Banyak pilihan Sebenarnya Kita mau Dimana Iya Betul sekali Versi Instagramnya Versi Updateannya Kadang Saya sudah update Terus Tapi kok beda Sama teman-teman Karena ternyata HPnya Speknya Beda Jadi yang satu Bisa sampai Bisa pakai Versi yang terakhir Yang Satunya Enggak Jadi memang Agak berbeda Seperti Facebook Facebook Juga Tampilannya Di tiap akun Bisa jadi Berbeda Tapi sebenarnya Poinnya sama Teman-teman Kemudian Kita Pilih nanti Disitu ada Banyak pilihan Ada lokal Bisnis Ada personal Blog Ada product And service Ada artis Musisi Band Masih banyak Lagi pilihan Kalau saya sendiri Waktu itu Karena saya PNS Saya pilih Government Officer Kalau tidak Salah Itu Jadi Sebenarnya Tidak terlalu Ngaruh Bapak Ibu Teman-teman Mau pilih Yang mana Nanti Tapi itu Nanti bisa Dimunculkan Di alaman Profilab Kita Kita Memilih akun Apa Ataupun Tidak dimunculkan Pun bisa Dan Sebenarnya Tampilannya Nanti sama saja Bapak Ibu Kemudian Setelah next Dan selanjutnya Bapak Ibu Diminta Konfirmasi Dan lain sebagainya Dan Jika ini Semua sudah selesai Maka Akun Bapak Ibu Bisa Sudah Bermigrasi Ke Akun Bisnis Terus Kalau Sudah Bermigrasi Ke Akun Bisnis Ciri Ciri-cirinya Apa Bedanya Apa Akun Bisnis Sama Akun Personal Yang Mungkin Teman-teman Masih Gunakan Saat ini Nah ini Bapak Ibu Ada Dua Poin Berbeda Di Akun Bisnis Karena Ada Dua Tombol Baru Ini Kalau Tombol Yang pertama Sebelumnya Nggak ada Ini Kalau Di Akun Personal Bapak Ibu Disini Juga Disini Di bawah Postingan Ini Kursor Saya Terlihat Ya Kursor Nah ini Di bawah Postingan Tiap Postingan Kita Itu Juga Akan Muncul Sebuah Tombol Baru Ada View Insight Ada Promote Kemudian Di Halaman Setting Kita Ada Muncul Lagi Insight Juga Nah ini Promote Juga Baru Muncul Sekarang Karena Memang Untuk Melakukan Promosi Promosi Yang Berbayar Ke Instagram Itu Kita Harus Menggunakan Akun Bisnis Tidak Bisa Menggunakan Akun Personal Bapak Ibu Jadi Ini Baru Muncul Setelah Tombol Promosi Itu Baru Muncul Setelah Kita Beralih Beralih Akun Akun Bisnis Kemudian Ada View Insight Di Sini Insight Per Posting Jadi Nanti Kita Bisa Melihat Bapak Ibu Data Data Di Sini Jadi Ketika Kita Klik Di Sini Akan Ada Muncul Data Di Sini Kita Bisa Lihat Satu Postingan Ini Dia Menjangkau Berapa Orang Satu Postingan Ini Menghasilkan Berapa Kali Orang Mengunjungi Profil Kita Biasanya Kita Nggak Akan Tahu Yang Bisa Kita Lihat Dulu Biasanya Cuman Ini Bapak Ibu Berapa Yang Like Itu Jelas Bisa Kita Lihat Orang Lain Juga Bisa Lihat Berapa Yang Comment Itu Semua Bisa Lihat Ini Pun Biasanya Kita Nggak Bisa Lihat Dua Ini Berapa Orang Yang Menyimpan Dan Mengirimkan Lagi Ke Orang Lain Itu Sekarang Semua Bisa Kita Lihat Dan Ini Nanti Kalau Kita Swipe Up Masih Bisa Masih Banyak Datanya Lagi Bapak Ibu Yang Bisa Kita Lihat Datanya Itu Masih Banyak Dari Rincian Sebenarnya Dari Jumlah 5.000 Ini Dari Mana Saja Yang Melihat Dan Lain Sebagainya Itu Kita Bisa Lihat Semuanya Nah Ini Basis Yang Saya Katakan Tadi Analisis Media Sosial Karena Kita Memang Mengcrawling Data Sudah Disiapkan Oleh Instagram Bisnis Kita Tinggal Membaca Data Ini Teknik Analisis Media Sosial Ada Teknik Membacanya Bapak Ibu Nah Ini Kemudian Disini Juga Ada Lagi Insight Nah Kalau Yang Ini Insight Per Satu Postingan Ini Bapak Ibu Insight Dari Satu Postingan Jadi Dari Satu Post Satu Postingan Ini Datanya Ada Disini Tapi Kalau Insight Yang Ada Di Setting Di Bapak Ibu Klik Disini Di Haraman Profil Kemudian Bapak Ibu Klik Insight Disini Bapak Ibu Bisa Lihat Nanti Ada Banyak Lagi Insight Juga Beragam Nah Ini Insight Dari Seluruhan Akun Jadi Disini Ada Kalau Disini Tadi Ada Reach Dalam Satu Postingan Nah Kalau Ini Reach Jangkauan Dari Seluruh Konten Kita Dalam Satu Minggu Bisa Nanti Kita Rubah Settingnya Jadi Ini Lebih Dalam Nanti Tentang Insight Kita Pelajari Nanti Ketika Ketika Kita Masuk Ke Basis Analisis Media Sosial Bisa Dipahami Ya Teman Teman Jadi Poin Penting Kenapa Kita Harus Migrasi Karena Ini Bapak Ibu Kita Bisa Melakukan Kita Bisa Melihat Banyak Data Dari Konten Media Sosial Kita Basis Pertama Dari Analisis Media Sosial Adalah Konten Tracking Konten Tracking Adalah Mengukur Tingkat Keberhasilan Pengelolaan Media Sosial Kita Kampen Kita Kampanye Kita Promosi Kita Kita Ukur Kenapa Data-data Ini Penting Seperti Pada Bisnis Pada Umumnya Bapak Ibu Bisnis Besar Dia Berkembang Dengan Tepat Efektif Dan Efisien Karena Apa Karena Kebijakan Kebijakan Mereka Basisnya Data Sama Seperti Yang Akan Kita Lakukan Di Media Sosial Ini Bapak Ibu Apapun Yang Akan Kita Lakukan Kebijakan Apa Yang Kita Lakukan Kalau Basisnya Data Pasti Kebijakan Itu Akan Lebih Akurat Tepat Sasaran Permasalahan Sekecil Apapun Nanti Bisa Kelihatan Bapak Ibu Jadi Kita Nggak Akan Promosi Gembar Gembor Tapi Ternyata Nggak Ada Yang Nonton Seperti Itu Promosi Tapi Ternyata Tidak Tepat Sasaran Target Market Nya Meleset Itu Kan Melakukan Hal Yang Sia-sia Bisa Dipahami Ya Nah Ini Jadi Setelah Kita Berubah Jadi Akun Bisnis Data Data Ini Namanya Apa Insight Bapak Ibu Insight Itu Ada Tiga Ada Content Insight Jadi Jadi Dari Data Tadi Yang Banyak Tadi Kita Bisa Kelompokan Ada Content Insight Pertama Itu Memudahkan Kita Memantau Aktivitas Keterlibatan Orang Sebenarnya Satu Postingan Ini Sudah Menjangkau Berapa Banyak Ya Menjangkau Berapa Banyak Orang Dalam Satu Postingan Itu Bisa Kita Pantau Kalau Postingan Yang Pertama Sama Postingan Yang Kedua Lebih Banyak Yang Mana Yang Melihat Kemudian Impresinya Lebih Tinggi Yang Mana Kita Bisa Bandingkan Berarti Konten Yang Seperti Apa Yang Lebih Disukai Oleh Kalayak Kita Oleh Penonton Kita Oleh Penonton Konten Kita Kayak Gitu Kemudian Ada Juga Audien Insight Nanti Data Data Followers Kita Itu Ada Semua Bapak Ibu Penonton Kita Siapa Aja Usianya Berapa Dari Daerah Mana Perlu Nggak Kita Pakai Bahasa Indonesia Atau Kita Pakai Bahasa Jawa Saja Atau Saya Pakai Bahasa Inggris Sudah Waktunya Untuk Saya Itu kan Nanti Dari Basis Data Siapa Yang Nonton Kita Sudah Keluar Banyak Untuk Ngasih Subtitle Bahasa Inggris Tapi Ternyata Penonton Cuma Dari Jepara Kudu Lombok Nggak ada Gunanya Tadi Kebijakan Kita Memberikan Subtitle Terjemahan Bahasa Inggris Tapi Nanti Ketika Kita Sudah Jadi Kuntan Kreator Ternyata Apa Audiens Kita Yang Dari Hongkong Dari Jepang Dari Amerika Sudah Tinggi Lebih Tinggi Hampir Separuh Dari Konten Konten Dari Daerah Dari Indonesia Sendiri Nah Itu Saatnya Berarti Sudah Menunjukkan Saatnya Kita Menggunakan Bahasa Inggris Terjemahan Bahasa Inggris Jadi Apapun Yang akan Kita Lakukan Setelah Ini Dengan Media Sosial Kebijakan Apa Saya Mau Berkonten Apa Saya Mau Bikin Konten Promosi Seperti Apa Itu Basisnya Nanti Data Bapak Ibu Kenapa Konten Kreator Itu Biasanya Mereka Bisa Menghasilkan Konten Konten Yang Benar-benar Membuat Audiencenya Senang Karena Semua Menciptakan Kontennya Itu Basisnya Adalah Data Kemudian Ada juga Aktivity Insight Jadi Aktivitas Orang Lain Terhadap Akun Kita Apakah Mereka Mengunjungi Mengklik Tombol Website Kita Itu Biasanya Kita Gak Bisa Lihat Tapi Disini Kita Bisa Lihat Konten Mana Yang Lebih Banyak Diberikan Interaksi Oleh Audien Mana Yang Cuma Ditonton Doang Itu Bisa Kita Pelajari Semua Dari Data Data Disini Sebenarnya Datanya Kalau kita Lihat Itu Sederhana Tapi Awal Dulu Saya Mengembangkan Instagram Jelas Basis Pertama Saya Adalah Data Ini Bapak Ibu Cuma Data Ini Saya Gak Pake Aplikasi Pihak Ketiga Yang Menyediakan Lebih Banyak Data Saya Cuma Pake Aplikasi Bawaan Dari Instagram Yaitu Instagram Bisnis Yang Ada Disini Bapak Ibu Jadi Saya Gak Pak Waktu Mengembangkan Ini Saya Gak Pak Aplikasi Di Luar Ini Untuk Menarik Data Jadi Saya Hanya Menggunakan Yang Sudah Disediakan Oleh Instagram Begitu Masih Bisa Diikuti Karena Materi Kita Lumayan Banyak Ini Nah Kemudian Ini Perlu Kita Tetap Kita Ketahui Dulu Apakah Yang Menjadi Ukuran Keberhasilan Pengelolaan Instagram Saat Ini Apakah A Pertama Jumlah Follower Atau B Engagement Rate Tingkat Engagement Ada Ada Bisa Bantu Menjawab Silahkan Teman Teman Bisa Dijak Di Tolong Komentar Juga Yang Diketahui Teman Teman Apa Akhir Akhir Untuk Mengukur Keterhasilan Pengelolaan Instagram Itu Apakah Jumlah Follower Semakin Banyak Jumlah Follower Jadi Semakin Berhasil Ataukah Engagement Rate Tinggi Betul Yang Dianggap Fiksel Yang Mana Apakah Tingginya Jumlah Follower Ataukah Tingginya Engagement Silahkan Teman Teman Bisa Menjawab Ini Mbak Neng April Ini Dari Follower Bagi Biasanya Orang Lebih Melihat Jumlah Follower Engagement Siapa Ini Tadi Menyampaikan Jumlah Follower Mas Fian Mas Melihat Jumlah Follower Ada Yang Jawab Jumlah Follower Jumlah Iya Betul Sekali Mana Mana Lagi Jawabannya Ada Yang Masih Ada Yang B Jumlah Follower Mak Maria Jumlah Jumlah Follower 5 Jumlah Follower Untuk Menjawab Ini Biar Agak Biar Ya Biar Agak Penasaran Ya Bapak Ibu Saya Akan Kasih Satu Kasus Bapak Ibu Kita Lihat Disini Bapak Ibu Ini Akun Pertama Saya Iya Biar Agak Masih Penasaran Karena Ini Tadi Masih Imbang Ini Yang Jawab A Sama B Mbak Dhani Kita Kita Kasih Gambaran Jawabannya Nanti Dari Kasus Ini Ini Instagram Saya Yang Saya Capture Pada Bulan Mei 25 Sekitar Tanggal Berarti Ini Tanggal 31 31 Mei Akhir Mei Di Tahun Kemarin Bapak Ibu Ketika Saya Masih Melakukan Reset Follower Saya Awalnya Sebelum Saya Kembangkan Untuk Bisnis 200an Ini Sudah Naik Sedikit Jadi 400an Bayangkan Bapak Ibu Saya Berarti Kalau Ini Mei Sekitar Satu Bulanan Saya Kembangkan Tapi Jumlah Follower Saya Masih Di Angka 400 Tapi Ada Yang Menarik Bapak Ibu Kita Lihat Ini Ini Adalah Data Yang Tengah Ini Ada 12.557 Itu adalah Jumlah Jangkauan Dari Konten Saya Dalam Satu Minggu Disini Ada Datanya Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu Jadi Dalam Satu Minggu Bapak Ibu Konten Saya Dilihat 12.500 Orang Padahal Follower Saya Berapa 430 Saja Dulu Sebelum Tahun 2018 Bapak Ibu Di Instagram Itu Ada Apa Praktik Jual beli Follower Kalau Bapak Ibu Semua Juga Tau Disitu Menunjukkan Kenapa Banyak Orang Yang Pengen Beli Follower Karena Dulu Siapa Yang Lihat Postingan Kita Adalah Follower Kita Tapi Dari Kasus Saya Ini Bapak Ibu Follower Saya Hanya 430 Toktil Tapi Bahkan Seribu Aja Gak Ada Tapi Yang Melihat Konten Saya Bisa 12.557 Impresi Impresi Ini Jadi Kalau Bedanya Kalau Ini Rich Ini Rich Itu Jangkauan Ya Bapak Ibu Konten Saya Menjangkau Berapa Banyak Orang Ternyata Menjangkau 12.000 Kalau Impresi Itu Orang Yang Menonton Lebih Dari Satu Kali Dihitung Jadi Kalau 12.000 Ini Dihitung Satu Akun Kalau Di Impresi Ini Kalau Katakanlah Mbak Dhani Melihat Konten Saya Seminggu Tiga Kali Dihitung Tiga Nah Impresi Dari Konten Saya Itu Sampai 46.000 900 Kenapa Yang Saya Katakan Lagi Tadi Bahkan Ketika Satu Minggu Pertama Pun Saya Sudah Mendapat Penghasilan Karena Ternyata Konten Konten Saya Itu Bisa Dilihat Oleh Banyak Orang Bapak Ibu Di Luar Follower Saya Bisa Dilihat Ya Follower Saya Hanya 430 Kemudian Ini Interaksi Kita Tadi Ada Interaksi Insight Bapak Ibu Yang Saya Jelaskan Ini Melihat Berapa Banyak Orang Berinteraksi Setelah Melihat Konten Saya Berapa Banyak Orang Mengunjungi Halaman Saya Di Instagram Profil Saya Di Instagram Ternyata Dalam Satu Minggu Ada Seribu Orang Yang Mengunjungi Toko Saya Halaman Saya Ini Kan Toko Saya Toko Yang Di Dunia Maya Di Media Sosial Ini Kan Toko Saya Ada Seribu Kunjungan Dalam Satu Minggu Jadi Event Saya Punya Hanya Punya 400 Follower Itu Tidak Masalah Lagi Kalau Hari Ini Sudah Mulai Terjawab Belum Kira-kira Jawabannya Yang Mana Yang Tadi Jawab Sudah Mulai Beralih Pandangan Belum Dari Kasus Ini Bergeser Ke Kasus Selainya Nah Ini Jadi Di Waktu Bersamaan Di Waktu Yang Bersamaan Ini Kantor Istri Saya Istri Saya Bekerja Di BKD Di DIY Provinsi Yogyakarta Sekarang Namanya Istri Saya Kemudian Bekerja Di Sana Dipindahkan Dipindahkan Ke Kantor Ini Kemudian Dipindahkan Dari Bagian Lain Di Kantor Ini Ke Bagian Yang Mengelola Media Sosial Di Saat Saya Melakukan Riset Yang Sama Tentang Instagram Kemudian Istri Saya Tetap Tau Suaminya Sedang Lakukan Riset Ini Dia Minta Diajarin Bapak Ibu Ini Capturan Awal Ketika Istri Saya Baru Pertama Kali Memegang Akun Instagram nya Akun Instagram Kantornya Followernya Ada Berapa Bapak Ibu Ini Lihat Ini Bulan Mei Sama Tadi Ini Juga Mei Ini Juga Bulan Mei Followernya Ada 4129 4000 Follower Saya 400 Aja Ini 4000 10 Kali Lipat Di Atas Follower Saya Tapi Lihat Bapak Ibu Jangkauannya Dia Punya Follower 4000 Tapi Kontennya Dalam Satu Minggu Itu Hanya Menjangkau 2800 Jadi Kontennya Hanya Dilihat Selama Seminggu Ini Cuman Oleh 2800 Orang Padahal Saya Punya 430 Follower Saja Kontennya Dilihat 12500 Bisa Mulai Dipahami Ya Teman Teman Jadi Event Followernya Ada 4000 Ternyata Hanya Separuhnya Saja Yang Melihat Kontennya Jadi Sudah Mulai Terlihat Bapak Ibu Apa Jumlah Follower Sekarang Itu Sudah Bukan Menjadi Patokan Untuk Mengukur Keberhasilan Kita Dalam Mengelola Akun Instagram Baik itu Instagram Ini Nanti Bisa Diterapkan Juga Ke Logik Logik Ini Bisa Diterapkan Untuk Mengelola Facebook Itu Sama Kemudian Juga Mengelola Youtube Teman-teman Yang Sebagai Youtuber Nanti Juga Ada Data Seperti Ini Di Youtube Studio Kalau Nggak Salah Kita Bisa Melihat Interaksi Orang Sebenarnya Mereka Nonton Dari Menit Pertama Kemudian Keluar Atau Masih Lanjut Sampai Setengah Jam Berikutnya Ditonton Sampai Habis Atau Dilompat Lompati Itu Kita Bisa Lihat Kenapa Mereka Melompati Kenapa Bisa Melakukan Analisis Bapak Ibu Sama Seperti Yang Kita Lakukan Sekarang Jadi Dari Dua Kasus Ini Bapak Ibu Kita Bisa Simpulkan Bahwa Jawaban Dari Pertanyaan Ini Adalah Sekarang Yang Disini Permasalahannya Sekarang Apa Itu Engagement Rate Karena Sekarang Ini Sudah Pasti Salah Dari Kasus Yang Saya Tunjukkan Jadi Semua Sekarang Jawabannya Ada Disini Tapi Apa Itu Engagement Rate Ada Yang Bisa Ngasih Gambaran Awal Nggak Ke Teman Teman Yang Ada Disini Apa Itu Engagement Rate Mungkin Tadi Yang Banyak Kurang Jawa Jadi Saya Kadang Susah Menahan Logat Jawa Saya Ini Kalau Tadi Mbak Lompas Misalnya Dia Menilih Engagement Rate Karena Mereka Lebih Aktif Dan Respon Oke Menarik Sekali Yang Menjadi Yang Lain Irnawati Musianto Kenapa Lebih Aktif Dan Respon Ini Sebenarnya Bu Siti Komariah Ada Rata-rata Lama Menonton Sebenarnya Yang Disampaikan Sama Mbak Heni Kompas TA Di sini Saya Cuma Baca Yang Ada Di chat Jumlah Engagement Karena Mereka Lebih Aktif Dan Respon Ini Sebenarnya Secara Konsep Bener Bapak Ibu Apa Itu Engagement Rate Bahwa Sekarang Ini Kunci Dari Keberhasilan Konten Media Sosial Itu Adalah Interaktivitas Jadi Interaktif Gak Hanya Sekedar Menonton Jadi Karena Mereka Lebih Aktif Aktif Dalam Memberikan Interaksi Dan Respon Memang Benar Ini Yang Menjadi Kuncinya Saat Ini Bapak Ibu Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Mulai Oke Saya Mulai Mengembangkan Ini Buat Bekal Nanti Jadi Ketika Saya Balik Ke Indonesia Akun Instagram Saya Sudah Ready Engagement Sudah Tinggi Sudah Bisa Menjangkau Banyak Orang Saya Tinggal Launching Bisnis Saya Seperti Itu Jadi Yang Perlu Kita Perbaiki Sekarang Itu Ini Tadi Bapak Ibu Engagement Rate Itu Apa Keterikatan Interaksi Dan Keterikatan Jadi Engagement Itu Kan Kalau Pernikahan Itu Kan Tunangan Ya Bapak Ibu Tunangan Itu Dikasih Cincin Cincin Untuk Apa Mengikat Ketika Kita Sudah Tunangan Kan Berarti Sudah Ada Interaksi Sebelumnya Sudah Ada Pacaran Sudah Ada Telepon Teleponan Ngobrol Nah Itulah Interaksi Bapak Ibu Jadi Ketika Kita Bikin Pesan Kita Bikin Konten Bikinlah Konten Yang Bisa Menarik Interaksi Sebanyak Banyaknya Bapak Ibu Pasti Sering Lihat Ajakan Yuk Ngobrol Di kolom Diskusi Atau Dikasih Pertanyaan Dari Konten Itu Kira-kira Yang Pilih Yang Mana Dan Sebagainya Itu Apa Itu Namanya Call to Action Call to Action Adalah Perintah Untuk Melakukan Aksi Ayo Tulis Komentarmu Di Bawah Sebenarnya Tujuannya Kan Itu Mereka Ngajak Diskusi Di Kolom Komentar Kemudian Ada Kalau Dulu Ada Yang Klik Like Atau Apa Tuliskan Komentar Amin Kontennya Tentang Doa Pengen Merangsang Orang Untuk Ngomentari Aja Kenapa Nah Begitu Itu Juga Merangsang Orang Untuk Ngasih Pertanyaan Di Kolom Komentarnya Di Replay Story Itu Sudah Beruntuk Interaksi Karena Yang Kita Kejar Saat Ini Engagement Rate Engagement Rate Itu Tingkat Keterikatan Di Ukurnya Dari Apa Dari Interaksi Yang Ada Di Akun Kita Bapak Ibu Jadi Kuncinya Adalah Sekarang Interaksi Gongnya Kunci Akhirnya Memang Engagement Tapi Setelah Untuk Mendapatkan Engagement Ini Kita harus Buat Interaksi Interaksi Di mana Di akun Kita Di story Di posting Di posting Ajak Mereka Untuk Merespon Kita Ada Banyak Interaksi Ada Pasif Interaksi Pasif Interaksi Itu Apa Like Ngasih Reaksi Reaksi Itu Sedih Kalau di Facebook Ada Reaksi Sedih Senang Bahagia Dan lain Sebagainya Kalau di Instagram Like Itu Pasif Karena Ya sudah Kita Tombol Like Dan Sudah Nggak Bisa Dikasih Balasan Kan Bapak Ibu Kalau Aktif Interaksi Itu Bisa Share Bisa Di Share Lagi Ke Story Di Repost Lagi Oleh Orang Yang Ngetag Kita Ada Juga Yang Ngasih Komentar Aktif Karena Kita Bisa Menimpali Kita Bisa Menjawab Kita Bisa Merespon Nah Ini Yang Perlu Kita Kejar Kuncinya Cuman Itu Bapak Ibu Kuncinya Adalah Bagaimana Ada TikTok TikTok Bukan TikTok Aplikasi Tapi Ada Percakapan Ada Interaksi Saling Nge-like Saling Komentar Itu Semakin Banyak Orang Yang Berinteraksi Maka Akan Semakin Tinggi Engagement Ketika Engagement Ini Naik Di Instagram Itu Ada Algoritma Bapak Ibu Algoritma Yang Dibuat Oleh Instagram Itu Untuk Sebenarnya Untuk Meningkatkan Kualitas Betah Menggunakan Instagram Ya Ada yang Lupa Nge-mute Jadi Saya jadi Lupa Tadi Dari Sampai Mana Ya Tadi Kita Geng 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 Itu Yang Juga Saya Sampaikan Ke Istri Saya Waktu Itu Untuk Pertama Kali Mengelola Akun Instagram Di kantornya Ini Kita Lihat Ya Bapak Ibu Ini Tanggal 3 Juni Di Capture Tanggal 3 Juni Interaksinya Masih Sekian Impresinya Hanya 6 Ribu Ketika Dua Hari Dua Hari Ini Tiga Juni Tadi Ini Tanggal 5 Juni Itu Dicapture Lagi Ternyata Sudah Ada Peningkatan Yang Signifikan Dari Yang Saya Sampaikan Ke istri Saya Sudah Diterapkan Dan Sudah Terjadi Peningkatan Bapak Ibu Impresinya Lihat Jadi Impresi Pesannya Itu Bisa Naik Sampai Tiga Kali Lipat Bapak Ibu Kenapa Yang Dikejar Waktu Itu Apa Ya Tadi Interaksi Nanti Caranya Ngejar Interaksi Gimana Nanti Kita Bahas Setelah Ini Kuncinya Apa Tadi Pertama Tingkat Engagement Bapak Ibu Karena Dengan Tingkat Engagement Yang Tinggi Alkoritma Instagram Itu Memilih Akan Membuka Peluang Ke Akun Kita Supaya Bisa Dilihat Oleh Banyak Orang Tapi Ada Juga Saya Tuliskan Disini Bapak Ibu Ini Konsistensi Jadi Ternyata Tidak Hanya Si Tingkat Engagement Ini Tidak Hanya Berdiri Sendiri Tapi Juga Perlu Pengelolaan Yang Konsisten Kenapa Saya Tambahkan Ini Konsistensi Kecil Disini Karena Itu Yang Saya Elami Sekarang November Saya Sudah Stop Penarikan Data Saya Sudah Berhenti Kelola Instagram Saya Bulan Desember Akhirnya Apa Semua Data Di Analisis Media Saya Turun Semua Drastis Bridge Saya Turun Drastis Semua Turun Drastis Dan Untuk Kembali Lagi Itu Ternyata Juga Tidak Semudah Itu Februari Saya Sudah Coba Naikkan Lagi Padahal Tingkat Engagement Saya Masih Tinggi Saya Bisa Katakan Itu Karena Saya Cek Di Dengan Apa Aplikasi Pihak Ketiga Namanya Social Blade Itu Kita Bisa Melihat Tingkat Engagement Dari Akun Akun Media Sosial Mau Itu Facebook Instagram Twitter Nah Tingkat Engagement Saya Masih Tinggi Tapi Ternyata Karena Dulu Pernah Tidak Konsisten Untuk Kembali Lagi Itu Agak Susah Nah Tingkat Engagement Ini Memang Tidak Bisa Kita Lihat Dengan Mata Telanjang Artinya Di data Di Instagram Pun Tidak Ada Tingkat Engagement Yang Ada Apa Interaksi Tadi Yang Saya Katakan Bapak Ibu Interaksi Yang Ada Disini Tingkat Engagement Itu Dicapai Dengan Interaksi Jadi Memang Ada Data Tidak Langsungnya Yaitu Interaksi Bapak Ibu Tapi Kita Tidak Bisa Tahu Pastinya Engagement Rate Kita Itu Berapa Kecuali Kita Menggunakan Software Di Aplikasi Pihak Ketiga Di Di Luar Instagram Nah Tapi Saya Punya Tips Yang Biasanya Saya Gunakan Untuk Melihat Sebenarnya Efektivitas Engagement Kita Menaik Dari Pengelolaan Kita Itu Seberapa Besar Itu Biasanya Saya Lihat Dari Sini Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Data Perbandingan Antara Rates Dan Impresi Biasanya Ketika Engagement Rate Seseorang Itu Tinggi Impresi Dan Rates Ini Jaraknya Jauh Sekali Jadi Rates Nya Berapa Ini Impresinya Sekian Kali Lipatnya Ini Kalau Bisa Kita Lihat Sebelum Dikelola Bapak Ibu Yang Naik Paling Drastis Itu Apa Impresi Jadi Kalau Ada Kenaikan Engagement Itu Biasanya Rentang Antara Rates Dan Impresi Itu Melebar Itu Artinya Oh Berarti Langkah Yang Kita Lakukan Sudah Mulai Benar Itu Kita Bisa Lihatnya Dari Situ Bapak Ibu Nanti Bisa Dipraktekan Setelah Ini Atau Yang Sudah Bisa Langsung Multitasking Langsung Mempraktekan Punya Dua HP Atau Gimana Bisa Langsung Dipraktekan Dirubah Ke Akun Bisnis Kemudian Kita Lihat-lihat Lihat saja nanti Discovery-nya Reach-nya Impressinya Berapa Interaksinya Seberapa Besar Audien Kita Siapa Si Itu Nanti Kita Bisa Lihat Semua Maaf Saya Minum Dulu Oke Jadi Kuncinya Adalah Buat Algoritma Instagram Menyukai Akun Kita Caranya Gimana Algoritma Ini Hanya Melihat Data Data Yang Dia Lihat Jelas Engagement Akun Yang Punya Engagement Rate Tinggi Pasti Akan Ditembakin Terus Ke Akun Instagram Oleh Algoritma Instagram Ke Akun Akun Lain Kenapa Karena Sebenarnya Akun Dengan Engagement Tinggi Berarti Dia Punya Interaksi Yang Tinggi Interaksi Yang Tinggi Itu Dianggap Oleh Instagram Itu Konten Itu Menarik Kenapa Bisa Menghasilkan Interaksi Nah Instagram Itu Senang Membagikan Konten Konten Yang Menarik Ke Banyak Orang Penggunanya Lain Supaya Mereka Juga Tertarik Supaya Mereka Betah Menggunakan Instagram Kenapa Sampai Ada Orang Atau Anak Kecanduan Main Instagram Itu Itu Karena Ya Hasil Dari Algoritma Ini Mereka Memang Benar Memanjakan Audiencenya Penggunanya Instagram Untuk Disajikan Konten Konten Yang Menarik Tapi Instagram Tidak Bikin Konten Sendiri Instagram Itu Tidak Menciptakan Konten Tapi Kita Konten Kreator Yang Membuatnya Nah Siapakah Konten Kreator Yang Dilihat Oleh Yang Ditentukan Oleh Instagram Menjadi Konten Kreator Adalah Orang-orang Yang Punya Akun Dengan Tingkat Engagement Yang Tinggi Keterikatan Dengan Followers Dengan Audiencenya Itu Yang Tinggi Itu Yang Dianggap Itu Yang Yang Dipromosikan Secara Sukarela Oleh Instagram Jadi Kita Tidak Perlu Payet Promote Kalau Tingkat Engagement Kita Udah Tinggi Bapak Ibu Tidak Perlu Pakai Uang Untuk Mempromosikan Kalau Tingkat Engagement Kita Sudah Tinggi Sampai Sini Sudah Bisa Dipahami Ya Bapak Ibu Berarti Kalau Kita Mengelola Instagram Yang Mau Kita Kejar Adalah Interaksi Untuk Menghasilkan Tingkat Engagement Nah Ini Bagaimana Terus Kita Mengoptimalkan Akun Instagram Langkah Yang Pertama Yang saya lakukan Dulu Apa Pertama Kita Kelola Dulu Tangible Ini Istilah Dari Saya Sendiri Karena Sebenarnya Ini Tidak Ada Di Teori Ini Hasil Dari Riset Saya Membagi Pengelolaan Akun Menjadi Tangible Dan Intangible Yang Nampak Dan Yang Tidak Terlihat Tapi Juga Mempengaruhi Punya Peran Besar Dalam Pengelolaan Kita Tapi Tidak Nampak Ini Apa Itu Ya Tadi Yang Saya Sampaikan Pertama Analisis Media Sosial Juga Algoritma Dari Instagram Itu Perlu Perlu Kita Kelola Bapak Ibu Tidak Kelihatan Barangnya Itu Tidak Kelihatan Tapi Perlu Kita Kelola Juga Ada Juga Yang Benar-benar Kelihatan Dan Perlu Kita Kelola Yaitu Apa Biodata Kita Di Instagram Akun Bio IG Bio Yang Ada Di Profil Halaman Profil Kita IG Story Kita Harus Kita Kelola IG Feed Kita Harus Kita Kelola Kita Bahas Satu-satu Yang Pertama Tangible Bapak Ibu Tangible Itu Yang Nampak Yang Perlu Kita Lakukan Apa Pertama Kita Dari Tabel Yang Sini Dulu Profil Sudah Menunjukkan Logo Atau Foto Pribadi Yang Menonjol Jadi Biasanya Logo Kalau Saya Di Tamiya Seharusnya Di Halaman Profil Saya Ada Logo Tamiya Atau Logo Saya Biasanya Reser-reser Tamiya Punya Logo Sendiri Ada Ngebut Bunjut Ada Dewa Elit Ada Ada Banyak Sekali Tim-tim Tamiya Di Indonesia Itu Mereka Selalu Menunjukkan Logo Karena Ini Pengenal Ya Bapak Ibu Beberapa Peluang Kita Ditampilkan Ke akun Lain Itu Hanya Dalam Berupa Suggestion Akun Nah Itu Disitu Hanya Ada Foto Profil Kita Dan Nama Kita Makanya Ada Dua Ini Yang Perlu Kita Kembangkan Yang Pertama Perbaiki Yang Pertama Yaitu Foto Kita Sudah Mencerminkan Usaha Kita Belum Kemudian Ada Kata Kunci Di Belakang Nama Jadi Misalnya Vian Vian Tukang Chat Tamiya Atau Seperti Apa Kemudian Ini Sudah Menjelaskan Bagaimana Ini Di Deskripsinya Dan Sebagainya Ini Sederhana Sekali Kalau Sampai Di IG Bio Ini Kita Masih Memperbaiki Hal-hal Yang Sederhana Kalimat Sudah Mengajak Untuk Klik Ke Web Karena Di Akun Profil Kan Kita Bisa Menampilkan Link Tautan Ke Web Kita Jadi Kalau Kita Punya Akun Instagram Sebenarnya Akun Instagram Itu Kan Bukan Buat Jualan Kita Jadi Jangan Pernah Jualan Di Akun Instagram Kenapa Karena Akun Instagram Itu Bukan Buat Jualannya Jualannya Itu Nanti Di Marketplace Disitu Ada Tokopedia Shopee Dan Sebagainya Nah Tautannya Nanti Yang Kita Simpan Disini Di Alaman Profil Kita Supaya Nanti Jadi Instagram Itu Poinnya Adalah Untuk Menciptakan Awareness Bapak Ibu Kesadaran Orang Ada Produk Kita Tau Produk Kita Jadi Konten Konten Biasanya Bukan Konten Jualan Langsung Tapi Jualan Yang Tidak Langsung Seperti Kalau Kita Produk Kita Katakanlah Masker 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 Untuk Kecantikan Itu ya Bahannya Apa Kemudian Keunggulan Dari Bahan Itu Masker Apukat Buah Apukat Itu Fungsinya Apa Konten Konten Kita Nanti Disitu Artinya Kita Tidak Direct Sales Di Instagram Kita Hanya Ya tadi Ketika Orang Dulu Beriklan Sebuah Produk Beriklan Di TV Kan Orang Tidak Bisa Jual Belinya Lewat TV Itu Dia Hanya Bisa Beriklan Di TV Ya Sama Di Instagram Itu Jangan Dijadikan Untuk Wahana Jual Beli Di Instagram Itu Nanti Kita Lebih Soft Selling Istilahnya Jadi Tidak Kayak Jualan Karena Ini Akun Media Sosial Bukan Marketplace Yang Tempat Jualan Tapi Ini Bisa Kita Optimalkan Untuk Menjadi Media Promosi Supaya Orang Orang Tau Bisnis Kita Usaha Kita Produk Kita Nah Ketika Orang Mudah Mulai Tertarik Mereka Akan Mengincar Disini Oh Dia Jualannya Di Shopee Oh Dia Jualannya Di Tokopedia Makanya Link Ini Perlu Kita Cantumkan Di Halaman Profil Dan Link Ini Nanti 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 Kita Bisa Hitung Bapak Ibu Di Tadi Di Data Insidenya Data Insidenya Nanti Kita Bisa Lihat Berapa Ulang Yang Sudah Ngeklik Link Kita Berarti Dia Benar-benar Tertarik Ini Dengan Baran Kita Oh Sudah Naik Minggu Ini Sudah Naik Daripada Minggu Yang Lalu Itu Kita Bisa Berarti Strategi Kita Sudah Tepat Ayo Kita Lipat Gendakan Lagi Karena Kita Melihat Datanya Seperti Itu Juga Jadi Ini Pertama Yang Kita Perbaiki Adalah Link Dio Kemudian Ada Juga Perlu Kita Post IG Story Kita Kelola IG Story Dengan Gimana Konsisten Upload Story 2 Sampai 5 Kali Sehari Sebenarnya Ini Angka Minimum Teman-teman Jadi Minimal Kita Post Story Di Angka Sekian 2 Kali Sampai 5 Kali Sehari Kemudian Menggunakan Menggunakan Fitur IG Story Nah Ini Tadi Yang Saya Katakan Ada Q&A Ada Polling Ada Banyak Sekali Fitur-fitur Yang Di IG Story Yang Bisa Kita Optimalin Kita Gunakan Kenapa Kita Penting Menggunakan Ini Q&A Kita Penting Menggunakan Polling Kenapa Karena Tadi Bapak Ibu Yang Kita Kejar Dalam Membuat Konten Adalah Interaksi Interaksi Jadi Jadi Tidak Sekedar Nonton Story Sudah Swap 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 Kayak Gitu Enggak Tapi Bagaimana Dia Tertarik Ketika Orang Tertarik Itu Ditunjukkan Dengan Interaksi Menghentikan Story Ketika Kita Sentuhkan Story Berhenti Itu Direkam Sama Algoritma Instagram Bapak Ibu Kemudian Oke Saya Klik Tombol Like Itu Direkam Juga Sama Instagram Jadi Data Big Data Yang Sangat Luar Biasa Kemudian Saya Comment Saya Jawab Q&A Saya Jawab Polling Itu Adalah Interaksi Interaksi Dan Semua Itu Nanti Akan Tercatat Dan Kita Bisa Lihat Di Insight Tadi Bapak Ibu Kemudian Menggunakan Story Untuk Riset Tanya Pendapat Mereka Saya Katakanlah Bisnis Kuliner Teman Teman Disini Suka Pedas Enggak Berapa Orang Nanti Kita Bisa Lihat Follower Kita Selain Kita Bisa Dapat Data Survey Kecil Kecil Kita Juga Bisa Dapat Interaksi Yang Kita Dapatkan Ketika Interaksi Udah Naik Engagement Rate Akan Naik Ketika Engagement Rate Naik Itu Terbuka Kan Tadi Ragenya Pasti Akan Naik Karena Semakin Tinggi Engagement Rate Instagram Akan Bagikan Akun Kita Ke Banyak Orang Lain Yang Mereka Bukan Follower Kita Semakin Banyak Maka Ragenya Akan Naik Ragenya Naik Membuka Interaksi Yang Lebih Banyak Lagi Interaksi Yang Lebih Banyak Lagi Akan Meningkatkan Engagement Rate Lagi Engagement Rate Naik Instagram Bagikan Lagi Ke Akun Yang Lebih Banyak Lagi Rage Kita Akan Naik Lagi Kayak Gitu Terus Bapak Ibu Muter Gitu Terus Jadi Nanti Akan Ada Peningkatan Yang Pelan Tapi Pasti Kalau Pengen Peningkatan Yang Ngebut Nanti Ditonjang Dengan Promosi Nah Ini Tadi Jadi Ketika Mau Terjunful Di Instagram Berbisnis Lewat Instagram Ya Sudah Ayo Kita Harus Konsisten Melakukan Ini Ini Baru Story Bapak Ibu Kemudian Membuat Story Highlight Menggunakan Text Background Yang Mudah Dibaca Kemudian Ini Ada Juga IG Feed Nah Konsisten Upload Minimal 3-4 Kali Sehari Bahkan Di Awal-awal Dulu Saya Sampai Posting 5 6 7 8 Kali Sehari Bapak Ibu Itulah Kenapa Saya Dibilang Di Depan Bahwa Ternyata Untuk Menjadi Content Creator Yang Beneran Itu Nggak Bisa Sambilan Yang Istilahnya Nggak Bisa Apalagi Yang Pengen Mendapatkan Progres Yang Luar biasa Cepat Seperti Yang Saya Lakukan Kemarin Jadi Dalam Waktu Satu Bulan Saya Sudah Bisa Naik Sangat Signifikan Karena Karena Ini Kenapa Mas Rian Saya Juga Sering Baca Baca Di Tips And Trick Pengelolaan Instagram Saya Baca Disitu Cuman Satu Hari Satu Postingan Minimal Kenapa Kok Yang Di Tempatnya Mas Rian Ini Ada 3-4 Kali Itu pun Minimal Jadi Lebih Baik Lagi Sampai 5-8 Kali Itu Kenapa Berbeda Karena Saya Katakan Ini Adalah Minimal Untuk Awal Bapak Ibu Untuk Awal Kali Kita Mulai Mengembangkan Bisnis Kita Tidak Bisa Menggunakan Rumus Satu Hari Satu Postingan Bapak Ibu Kenapa Karena Banyak Sekali Alasannya Pertama Kita Baru Aja Nyemplung Ini Di Instagram Kita Baru Aja Terjerumus Ke Instagram Untuk Mulai Mengelola Instagram Dengan Baik Tentunya Kita Baru Mulai Belajar Bikin Konten Konten Yang Menarik Jadi Belum Tentu Semua Konten Kita Akan Menarik Untuk Semua Konten Yang Kita Buat Ini Kita Dalam Membuat Konten Pun Perlu Jambang Yang Lebih Kalau Kita Cuma Sehari Satu Postingan Ya Kalau Postingan Itu Udah Bagus Kalau Ternyata Kualitasnya Masih Belum Bagus Belum Bisa Menaikkan Harian Kita Maka Grafik Kita Tidak Akan Konsisten Naik Kayak Gini Bapak Ibu Tapi Pasti Akan Turun Di Hari Ini Naik Di Hari Yang Pas Konten Kita Bagus Akan Naik Jadi Data Ini Bapak Ibu Data Ini Adalah Data Akumulasi Akumulasi Penjumlahan Kalau Di Hari Senin Ini Katakanlah Saya Punya Lima Konten Bapak Ibu Ini Dijumlahkan Selama Lima Konten Dalam Satu Hari Kemudian Semakin Banyak Konten Dalam Satu Minggu Katakanlah Bapak Ibu Ini Saya Menjangkau 12 Ribu Konten Saya Itu Katakanlah Biasanya Konten Saya Hanya Menjangkau 100 Katakanlah Kasusnya Dari yang Dialami Saya Bikin Postingan Paling Readsnya Cuman 100 Makanya Dalam Satu Minggu Paling Angka Disini Mentok Di 700 Karena Kan 100 100 100 100 Kali 7 Kan Disini Akan 700 Totalnya Itu Gimana Menaikannya Coba Posting 5 Kali Kalau Satu Postingan Bapak Ibu Dapat Reads 100 Kalau Bapak Ibu Posting 5 Kali Biasanya Cuman Posting Sekali Itu Pasti Readsnya Udah Otomatis Naik Pasti Itu Kenapa Karena Ini Akumulasi Mungkin Yang 100 Tetap 100 Yang Postingan Pertama Tetap 100 Postingan Kedua Di Hari Yang Sama Mungkin Dia Cuman Dapat 50 Nanti Dapat Hari Postingan Ketiga Dapat Lagi 30 Postingan Kempat Dapat Agak Banyak Ini 80 Atau 90 Reads Lagi Ini 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 Berarti Secara Akumulasi Dalam Satu Hari Dia Angkanya Akan Naik Dan Algoritma Instagram Itu Memang Hanya Melihat Data Angka Angka Ini Bapak Ibu Jadi Kesempatan Kita Kalau Bisa Posting Sebanyaknya Tapi Jangan Posting Dengan Konten Yang Sama Monoton Itu Tidak Ada Gunanya Jadi Postingan Ya Harus Postingan Baru Yang Fresh Kenapa Yang Saya Katakan Saya Waktu Awal Itu Benar Benar Tidak Bisa Nyambi Kebetulan Waktu Riset Ini Bapak Ibu Kan Bulan April Tahun Lalu Kan Awal Mula Pandemi Masuk Ke Indonesia Jadi Di Tengahan Maret Pertengahan Maret Kita Sudah Mulai WFH Nah Kenapa Saya Mulai Riset Ini Karena Memang WFH Pertama Kali Kita Masih Ritma Kita Kerja Biasanya Kerja Di Kantor Berubah Di Rumah Itu Jadi Bingung Saya Mau Ngapain Ini Nah Akhirnya Saya Lakukan Riset Ini Bapak Ibu Dan Saya Full Day 8 Jam Pegang Instagram Dari Mulai Lakukan Analisis Media Sosial Mengakali Algoritmanya Dengan Aktivitas Like Comment Ke Beberapa Banyak Akun Kemudian Dari Membuat Konten Bisa Sampai 5-8 Kali Saya Bikin Konten Dalam Sehari Bayangkan Itu Waktu Yang Dibutuhkan Lebih Berat Daripada Pekerjaan Saya Sebagai PNS Bapak Ibu Nah Selanjutnya Kita harus punya Tema Gaya Bahasa Yang Senada Dan Ini Nanti Disesuaikan Dengan Market Kita Target Market Kita Kemudian Kita Tahu Jam Ideal Untuk Upload Versi Akun Kita Kita Juga Bisa Lihat Kapan Waktu Yang Pas Ketika Banyak Orang Penonton Kita Pas Lagi Pegang Instagram Jam Berapa Itu Datanya Ada Bapak Ibu Datanya Ada Kemudian Riset Hashtagnya Karena Hashtag Itu Menjadi Salah Satu Kendaraan Pertama Yang Gratis Supaya Konten Kita Bisa Tersebar Lebih Luas Untuk Feed Ya Kalau Story Itu Sekarang Sudah Tidak Berlaku Jadi Hashtag Untuk Story Itu Sekarang Sudah Tidak Ada Manfaatnya Yang Untuk Feed Untuk Postingan Kita Itu Masih Signifikan Ini Untuk Pemula Untuk Kita Yang Masih Awal Mengembangkan Instagram Hashtag Ini Masih Menjadi Primaduna Kendaraan Untuk Kita Lebih Naik Lagi Nanti Kemudian Ada Variasi Format Konten Ada Banyak Video Karusel Karusel Itu Satu Postingan Tapi Ada Banyak Maksimal 10 Gambar 10 Foto Atau 10 Video Itu Digunakan Semua IGTV Kita Gunakan Boomerang Kita Gunakan Repost Kita Gunakan Jadi Kita Gunakan Beragam Variasi Supaya Pertama Orang Tidak Bosan Dan Kita Sendiri Mencari Inspirasi Untuk Bikin Kontennya Itu Supaya Lebih Apa Lebih Lebih Kaya Gitu Bapak Ibu Lebih Gak Boring Gitu Karena Bayangkan Aja Sehari 8 Post Sehari 5 Post Katakanlah Sehari 5 Post Seminggu Itu Kita Sudah Berapa Konsep Konten Bayangkan Yang Kita Buat Nah Nah Itu Ini 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 Sebenarnya Masih Belum Semua Bapak Ibu Yang Ada Disini Tapi Ini Menjadi Basic Untuk Mengelola Tangible Ini Yang Nyata Yang Terlihat Untuk Instagram Kita Jadi Yang Saya Lakukan Dulu Awal Apa Ya Ini Story Dan Feed Ini Yang Paling Utama Banyak Konten Yang Kita Buat Konten Yang Benar Benar Karena Mau Salah-salah Yang Dari Pelatihan Ini Pertama Hari Pertama Kita Belajari Tentang Instagram For Business Ini Besok Itu Ada Minggu Depan Kalau Nggak Salah Ada Fotografi Minggu Terakhir Minggu Ketiga Kita Nanti Ada Copy Writing Karena Apa Fotografi Dan Copy Writing Itu Adalah Inti Dari Konten Yang Akan Kita Kelolakan Bapak Katakan Kita Buat Untuk Melolak Instagram Ini Karena Mau Nggak Mau Kita Rutin Sampai Sepuluh Kali Kalau Konten Kita Itu Nggak Sesuai Dengan Yang Dieningkan Nggak Menarik Sama Sekali Dengan Yang Diharapkan Oleh Penonton Ya Nggak Akan Banyak Menghasilkan Interaksi Ke Kita Makanya Ada Sebuah Rangkaian Nanti Setelah Ini Minggu Depan Teman Teman Akan Belajar Tentang Fotografi Dengan HP Kemudian Minggu Depannya Lagi Kita Akan Belajar Tentang Copywriting Nah Ini Menjadi Kalau Teman Teman Ikut Semua Menjadi Sebuah Kesatuan Ilmu Yang Satu Paket Ini Untuk Mengembangkan Teman Teman Jadi Konten Kreator Di Instagram Sampai Disini Ada Bertanya Ya Mbak Deni Ini Kalau saya Ngobrol Soalnya Kadang Lupa Waktu Soalnya Asik Mas Fian Ya Kita Bagi Ilmu Kita Menyanyikan Pengalaman Mas Fian Sendiri Apalagi Ini Ketika Mengelola Instagram Untuk Memoptimalkan Bisnis Sampai Mas Fian Baik Ini Sudah Pertanyaan Mas Fian Dari Mbak Halimah Aska Mbak Halimah Tadi Menanyakan Apakah Sama Ketika Mengelola Konten Instagram Dengan Konten Di Youtube Dan Lanjutkan Juga Kalau Menggunakan Nama Yang Boleh Nama Yang Ini Ini Pertanyaan Kepanisi Atau Kemas Mbak 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 Mungkin Bisa Dianggit Bisa Pertanya Langsung Dengan Mas Fian Silahkan Mbak Halimah Silahkan Mbak Halimah Malah Ilang Selamat Siang Saya Dinda Halimah Silahkan Ini Langsung Pertanya Mas Fian Ini Saya Dinda Alif Oh Dinda Alif Bukan Mbak Halimah Ak Mohon Maaf Oke Gak Apa Mbak Dinda Silahkan Ini Yang Saya Sapa Mulai Tadi Pagi Permulaian Tadi Itu Ya Saya Cuma Mendengar Terus Kan Ada Ajukan Pertanyaan Saya Mau Mengajukan Pertanyaan Itu Saya Mau Tanya Itu Itu Saya Mau Tanya Tentang Instagram Ya Kalau Yang Punya Artis Ya Itu Ada Centang Biru Dan Kalau Misalnya Kalau Orang Orang Biasa Sih Gak Bisa Sampai Centang Biru Gitu Itu Maksudnya Gimana Aku Sampai Gak Paham Langsung Saya Jawab Aja Mbak Dani Silahkan Mas Rian Terus Jadi Artis Dulu Gak Mas Saya Aja Belum Centang Biru Jadi Apa Centang Biru Itu Artinya Adalah Verified Artinya Sudah Diverifikasi Oleh Instagram Bahwa Akun Kita Itu Benar Benar Punya Kita Bahwa Akun Si Raffi Ahmad Itu Memang Benar Benar Akun Raffi Ahmad Bahwa Akun Ganjar Pranowo Itu Benar Benar Yang Melolak Ganjar Pranowo Itu Sudah Diverifikasi Oleh Instagram Bapak Ibu Jadi Tanda Centang Biru Itu Seperti Itu Sebenarnya Siapa Yang Bisa Mengajukan Verifikasi Adalah Semua Orang Saya Tidak Tau Akun Personal Bisa Atau Enggak Tapi Setidaknya Yang Saya Coba Di Sini Akun Bisnis Itu Bisa Semua Orang Berhak Untuk Mengajukan Tapi Ada Tapinya Nanti Sarannya Gampang Kalau Pengajuan Itu Pakai Foto KTP Kalau Personal Kalau Nanti Ada Badan Hukum Bapak Ibu Punya Usaha Ya Nanti Bisa Pakai Surat Bukti Pembayaran Pajaknya Atau Pendidian Usahanya Di Notaris Itu Bisa Dilampirkan Nanti Itu Nanti Masuknya Pengajuan Disini Bapak Ibu Di Halaman Profil Nanti Disini Disama Seperti Kita Merubah Akun Bisnis Tadi Tapi Kalau Tadi Masuk Ke Switch Akun Bisnis Akun Nanti Kita Disitu Ada Kalau Enggak Salah Pengajuan Verifikasi Namanya Apa Ya Request Verification Ini Nanti Kita Perlu Cuman Melampirkan Data Diri Yang Sebenarnya Dari Kita Nah Terus Kenapa Kok Yang Diverified Yang Centang Biru Itu Hanya Artis Artis Saja Sebenarnya Bukan Hanya Artis Setiap Orang Itu Punya Peluang Tapi Peluangnya Akan Lebih Besar Ketika Tadi Engagement Dia Lebih Tinggi Semua Akun Yang Punya Engagement Lebih Tinggi Punya Prioritas Lebih Dulu Untuk Didahulukan Oleh Instagram Diverifikasi Jadi kan Masuk ke Instagram Datanya Itu Yang Prioritas Adalah Akun Akun Yang Top Dulu Yang Ada Di Atas Dulu Engagement Engagement Baik Followernya Sudah Banyak Karena Dianggap Dianggap oleh Instagram Lebih Urgent Untuk Diverifikasi Jadi Sebenarnya Semua orang Nanti Bisa Mengajukan Verifikasi Gitu Jadi Fungsinya Apa Terusan Centang Biru Itu Bapak Ibu Kalau Tahu Katakanlah Kemarin Ada Pansos Atau Ada Kasus Baru Yang Bikin Boom Katakanlah Oh iya Katakanlah Giselle Kemarin Ada Skandal Video Porno Katakanlah Itu kan Otomatis Banyak orang Yang membuka Mencari Akunnya Giselle Kan Bapak Ibu Tiba-tiba Muncul Itu Bapak Ibu Ketik Giselle Waktu Itu 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 Nggak Cuman Akunnya Giselle Yang Beneran Banyak Akun Akun Baru Yang Giselle 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 Itu Ada Banyak Sekali Nah Centang Biru Itu Fungsinya Supaya Kita Sebagai Pengguna Tahu Mana Akun Yang Sudah Verified Yang Asli Punya Giselle Itu Yang Mana Seperti Itu Ini Kasusnya Kayak Gitu Karena Saya Yang Keinget Tadi Cuman Itu Giselle 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 Jadi Gitu Ya Mbak Dinda Ya Ya Ini Saya Mau Bertanya Lagi Tentang Centang Biru Untuk Memiliki Centang Biru Itu Juga Mempengaruhi Follower Terus Insight Itu Harus Harus Kita Menggunakan Instagram Itu Harus Berapa Lama Berapa Tahun Gitu Atau Harus Mencapai Follower Seberapa Begitu Begitu Sudah Ya Yang saya Sampaikan Tadi Enggak Ada Persaratan Itu Enggak Ada Enggak Ada Persaratan Yang Semacam Itu Cuman Jika Level Engagement Rate Kita Masih Rendah Itu Posisi Kita Itu Katakanlah Yang Mengajukan Mengajukan Centang Biru Kan Setiap Orang Berhak Untuk Mengajukan Centang Biru Kan Teman-teman Nah Yang Mengajukan Di Instagram Katakanlah Ada 10 Juta Akun Karena Pengguna Instagram Sendiri Tinggi Sekali Katakanlah 5 Juta Akun Mendaftarkan Nah Kita Ada Di Angka Berapa Ini nanti Tergantung Dari Besarnya Akun Kita Semakin Besar Semakin Tinggi Kenapa Raffi Ahmad Sudah Centang Biru Karena Posisinya Di Atas Dianggap Oleh Instagram Ini Menjadi Prioritas Untuk Saya Verifikasi Jadi Kalau Teman-teman Akunnya Masih Lemah Katakanlah Belum Dikelola Dengan Baik Nah Itu Instagram Masih Itu Masih Ada Di Angka Katakanlah 4 Juta Sekian Pengajuannya Jadi Ya Kapan Nanti Bisa Diverifikasi Gak Tahu Begitu Jadi Kalau Bisa Sekarang Udah APK Dulu Centang Birunya Yang penting Sekarang Fokus Di Bagaimana Naikin Interaksi Bagaimana Naikin Engagement Ratenya Begitu Ini Mau Dilanjutin Lagi Kak Masih Ada Satu Tadi Tanya Yang lain Bagaimana Ini Maksud Oke Maaf Saya Hali Maaf Silahkan Mbak Lima Masih Di Emang Masih Tadi Pertanyaan Saya Apa Mbak Tadi Apa Itu Sama Terimakas Dengan Konten Youtube Ya Dan Untuk Mendapatkan Untuk Mendapatkan Tentang Biru Untuk Mendapatkan Tentang Biru Itu Apakah Ada Ukuran Maksimal Seperti Misalnya Kalau Kita Konten Youtube Terimakas Harus 4.000 Jam Sayang Dan 1.000 Saksibel Apakah Di Bagaimana Juga Ada Aturan Etimal Dan Saratnya Itu Maksud Saya Terima kasih Ya Ya Dengar Mbak Ya Bisa Mbak Alima Sekali Lagi Terima 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 Jawab Ya Ibu Alima Ya Saya Jawab Sekali Lagi Yang saya Sampaikan Tidak Ada Syarat Setiap Orang Saya Gak Tau Akun Personal Bisa Atau Enggak Tapi Mending Teman-teman Berubah Dulu Ke Akun Bisnis Akun Bisnis Sudah Saya Pastikan Bisa Semua Akun Bisnis Bisa Mengajukan Verifikasi Cintang Biru Oke Oke Kalau Sarat Pengelolaannya Mas Apa Yang jelas Gak Ada Syarat Tinggal Tinggal Oke Kalau Nah Yang pertanyaan kedua ya Yang tentang Pengelolaan Youtube Kalau Logiknya Logiknya tadi Yang saya Sampaikan Tentang Interaksi Tentang Algoritma Tentang Apa Engagement Itu Di semua Media sosial Saat ini Itu hampir Sama Hampir Sama Nanti Nanti Mungkin Bedanya Di mana Penerapannya Karena Mungkin Tentusnya Di Instagram Beda Dengan Tentusnya Di Youtube Tapi Logiknya Bahwa Kita harus Meningkatkan Interaksi Kenapa Di Youtube Selalu Diawali Halo Guys Klik Like Dislike Comment And Subscribe Karena Itu CTA Yang saya Katakan Tadi Call to Action Karena Kuncinya Saat ini Di Youtube Pun sama Yang dilihat Itu bukan Cuman Kontennya Bagus Atau Enggak Kontennya Ini jelek Kualitas Videonya Cuman Pakai HP Tapi Kalau Subscribernya Tinggi Interaksinya Tinggi Yang Nonton Luas Sekali Itu Sama Karena Dia Punya Engagement Engagement Yang Tinggi Dia Punya Pasar Sendirilah Istilahnya Seperti Itu Jadi Sebenarnya Nanti Kita Mau Tarik Ke Youtube Kita Tarik Logic Ini Ke Apa Insta Ke Facebook Itu Sama 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 Jadi Cuman Nanti Tahapan Cara Caranya Ini Kan Beda Nanti Kalau Di Youtube Pasti Jelas Nggak Ada IG Story Itu Nggak Ada Di Youtube Tapi Apapun Yang Ada Di Sana Nanti Optimalkan Sama Goal Itu Apa Interaksi Interaksi Akan Menghasilkan Engagement Rate Engagement Rate Tinggi Akan Memicu Reach Yang Jangkauan Yang Lebih Tinggi Lagi Jangkauan Yang Lebih Tinggi Membuka Peluang Untuk Interaksi Sekali Lagi Saya Ulang Ini Terus Karena Memang Goal Yang Mau Kita Kelola Itu Di Instagram Saya Melanjutkan Sedikit Karena Kayaknya Waktu Kita Sudah Over Ini Oh Ya Oke Berarti Untuk Pertanyaannya Dikipan Dulu Mas Lian Karena Ada Pemulaan Setengah Jam Jadi Kita Mas Bisa Mundur Ya Nanti Setelah Ini Baru Kita Karena Ini Lumayan Banyak Ini Yang Disini Nanti Intangible Boleh Teman Teman Kita Lanjut Yang Selanjutnya Mau Kita Bahas Adalah Tentang Intangible Yang Tidak Nampak Dari Media Sosial Kalau Yang Tangible Ini Bapak Ibu Coba Cek Di Youtube Bapak Ibu Cek Di Instagram Itu Banyak Sekali Tips Orang Bikin Tips Tentang Bagaimana Mengelola Akun Media Sosial Pasti Nanti Yang Dibahas Yang Intangible Nah Yang Intangible Ini Masih Sangat Sedikit Masih Terbatas Sekali Yang Berbicara Tentang Ini Ini Pun Saya Tahu Ini Dari Riset Saya Ini Tadi Bapak Ibu Jadi Ada Dua Yang Perlu Kita Pahami Ada Kantong Algoritma Ada Analisis Media Sosial Kita Pertama Disini Dulu Kita Mau Ke Analisis Media Sosial Bagaimana Saya Ganti Saya Ganti Share Screen Dulu Ya Teman Teman Saya Mau Sambungkan Dengan HP Saya Supaya Teman Teman Bisa Lihat Tampilan HP Saya Sebentar Aduh Sepertinya WV-nya Agak Agak Terbatas Ini Masih Oke Sambil Nunggu Koneksi Kita Bahas Yang Ini Dulu Ya Teman Teman Eh Sambil Nunggu Kita bahas Yang Disini Dulu Apa Si Algoritma Ya Dari Siapa Kita lanjut Berkenalan Dengan Algoritma Ya Teman Teman Algoritma Dari Instagram Jadi Ya Kalau Teman Teman Lihat Oke Internet Saya Sepertinya Lagi Ada Yang Wifi Agak Kendala Jadi Ini Karena PC Pakai Kabel Jadi Lancar Oke Kita Sedikit Belajar Tentang Apa Si Yang Saya Dari Tadi Ngomongin Tentang Algoritma Instagram Apa Si Algoritma Instagram Bapak Ibu Jadi Kalau Dulu Ada Yang Ber Ada Banyak Orang Punci Sukses Itu Ada Tiga Bapak Ibu Termasuk Kita Kunci Sukses Mengelola Instagram Apa Yang pertama Kerja Keras Yang kedua Apa Berdoa Yang ketiga Ini Apa Orang Dalam Ini Guyonan Yang banyak Tersebar Di Instagram Tapi Benar Bapak Ibu Biasanya Katakanlah Seseorang Sudah Kerja Keras Sudah Sudah Berdoa Enggak Enggak Kurang Apapun Tapi Karena Enggak Punya Orang Dalam Karir Karir Orang Itu Ya Mentok Di situ Situ Aja Bapak Ibu Nah Dalam Mengelola Instagram Itu Sama Selain Tadi Kita Kerja Keras Kita Berdoa Supaya Kita Dilancarkan Dalam Mengelola Instagram Yang Ketiga Kita Harus Punya Orang Dalam Di Instagram Siapa Orang Dalamnya Nah Algoritma Ini Bapak Ibu Yang Jadi Orang Dalam Kita Cekelan Kita Nanti Dalam Mengelola Menentukan Kesuksesan Pengelolaan Kita Algoritma Ini Apa Jadi Instagram Itu Konten Yang Tersebar Di Instagram Itu Jumlahnya Ada Jutaan Kan Bapak Ibu Per detik Jutaan Per detik Bayangkan Kemudian Ketika Bapak Ibu Klik Di Explore Itu Kan Bapak Ibu Enggak Dilihat Enggak Diperlihatkan Jutaan Konten Per detik Itu Yang Dilihatkan Adalah Konten Konten Yang Sudah Dipilihkan Oleh Instagram Sesuai Dengan Keteretarikan Ibu Ibu Neni Katakanlah Neni Setiati Di Akun Instagramnya Enggak Mungkin Muncul Tamiah Seperti Di akun Instagram Saya Kenapa Karena Buneni Enggak Suka Tamiah Kalau Dimunculkan Gambar Tamiah Nanti Buneni Akan Bosan Ini Apa Mainan Terus Instagram Saya Terus Dia Berhenti Menggunakan Instagram Nah Itu Yang Enggak Diharapkan Oleh Instagram Oleh Karena Itu Instagram Itu Menanamkan Algoritma Memprogram Algoritma Kecerdasan Buatan Artificial Intelligent Untuk Memprofiling Teman-teman Pengguna Instagram Ketertarikannya Apa Oh Bu Neni Ini Suka Sukanya Apa Bu Neni Kuliner Katakanlah Suka Makan Durian Suka Apa Suka Ngosip Oh Tadi Yang Pertama Tadi Siapa Ya Suka Politik Tadi Nah Itu Nanti Pasti Akan Ketika Profiling Ini Sudah Jadi Sama Instagram Pasti Akan Dipilihkan Oh Konten Politik Kasih Aja Ke Bu Siapa Tadi Kalau Konten Kuliner Kasih Bu Neni Aja Ini Sukard Doyan Makan Ini Nah Kayak Gitu Jadi Algoritma Itu Tugasnya Adalah Memilihkan Konten Konten Itu Untuk Penggunanya Jadi Setiap Orang Konten Itu Di Setiap Orang Dipilihkan Nanti Profiling Kenapa Ada Ketika Jadi Instagram Itu Menjadi Orang Yang Paling Tahu Siapa Kita Karena Semua Data Kita Semua Aktivitas Kita Direkam Sama Instagram Berapa Kali Saya Ngeklik Iklan Tentang Kuliner Berapa Kali Saya Ngeklik Iklan Tentang Komputer Berapa Kali Saya Ngeklik Iklan Tentang Fotografi Kalau Ada Konten Fotografi Saya Tonton Atau Nggak Konten Konten Apa Saja Yang Saya Like Konten Itu Direkam Semua Dan Akhirnya Dari Rekaman Itu Instagram Jadi Tau Oh Bunen Ini Seneng Apa Oh Busri Hariyati Seneng Apa Mbak Nasliya Seneng Apa Itu Dipetakan Nah Algoritma Ini Yang Mengelompok Melompok Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Ini Ada Ilustrasi Ilustrasi Contoh Aja Bapak Ibu Ini Ilustrasi Contoh Jadi Algoritma Ini Membuat Kantong Kantong Makanya Disebutnya Kantong Algoritma Ada Banyak Istilahnya Ada Algoritm Incliffe Ada Filter Bubble Kalau Teman-teman Tau Filter Bubble Itu Istilahnya Filter Algoritma Untuk Memperangkap Pengguna-pengguna Dalam Bubble Bubble Makanya Disebut Filter Bubble Nah Satu Gelembung Ini Satu Kantong Ini Itu Berisi Satu Ketertarikan Suatu Ketertarikan Akan ada Irisan-irisan Ketertarikan Bapak Ibu Di antara Banyak Pengguna Ini akan Ada irisan-irisan Ada Yang Katakanlah Ini ya Bapak Ibu Ini kita Ada banyak Kantong Disini Katakanlah Kantong Gosip Kalau ini Saya gambarkan Sendiri Tapi sebenarnya Kantong Gosip Ini terus Irisannya Ada banyak Kadang Beririsan Dengan Politik Kenapa Karena Gosip Itu Biasanya Terus Merempet-merempetnya Ke Arah Politik Kadang Kemana Lagi Yang Gosip Ini Banyak Sekali Nanti Irisannya Nah Kita Bisa Lihat Irisan-irisan Ini Nanti Di 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 Sebentar Saya coba Cek Sudah bisa Atau belum Di Explore Halaman kita Bapak Ibu Terima kasih Di halaman eksplorenya Ada akan banyak Politik Di situ Kalau Yang Apa Suka konten-konten Religi Pasti Semakin banyak Karena prinsipnya Gini Bapak Ibu Satu kali Bapak Ibu Ngeklik Ada konten Religi muncul Katakanlah Konten Religi muncul Kemudian Kita klik Maka Instagram akan Merekam itu Ketika Instagram Merekam Itu Besoknya Setelah itu Ketika Bapak Ibu Refresh Itu akan Dimunculkan lagi Dua konten Kalau dua konten Ini diklik lagi Sama Bapak Ibu Karena Bapak Ibu Suka dengan kontennya Bapak Ibu Lihat Konten itu Itu direkam lagi Maka akan Dimunculkan lagi Lima konten Seperti itu Jadi Semakin banyak Interaksi Bapak Ibu Dalam satu Kantong Itu Dalam satu Kantong algoritma Atau filter bubble Itu akan Semakin didekatkan Lagi sama Instagram Nah Ini yang Saya gunakan Kemarin Untuk Mengembangkan Bisnis saya Kenapa? Karena Konten yang Bagus Itu bagus Menurut siapa? Menurut Audien kita Yang tepat Kan Bapak Ibu Jadi sebagus Apapun konten Kalau tentang Boneka Katakanlah Itu masuk ke Instagram saya Enggak akan saya Kasih interaksi Kenapa? Karena Saya Enggak suka Boneka Nah Supaya Kita bikin konten Dilihat oleh Orang yang tepat Maka Algoritma Dari akun kita Kita dekatkan dulu Ke Ketertarikan ini Jadi Kalau kita Katakanlah Saya bisnis kuliner Bapak Ibu Ketika Melola Akun 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 bisnis Kulinernya Bapak Ibu Jangan pernah Ngeklik Hal lain Selain Kuliner Lakukan itu Jadi makanya Beberapa Konten Kreator itu Biasanya punya Dua akun Katakanlah yang satu Itu buat Traveling Untuk kesukaan Mereka Menjelajah Konten-konten Yang benar-benar Mereka sukai Yang satu itu Benar-benar Dijaga Untuk Ngelihat Yang disukai Oleh pangsa Pasarnya Mereka Jadi katakanlah Kemarin saya Mengelola Akunnya kantor Barang Tiga temen Dua temen lain Jadi bertiga Dengan saya Ini Karena kami Masuk Di Tim promosi Digital Talent Scholarship Program Prioritas Kementerian Kominfo Karena kita Jadi tim Kita Optimalkan Instagram Yang milik kantor Kita Nah Yang kita Lakukan adalah Mendekatkan Algoritma Si kantong Si akun Instagram Ini Dengan Yang Target pasar Dari pelatihan Pelatihan Kita Siapa Aja Ya Mulai Karena pelatihannya Waktu itu Ada DEA DEA itu Untuk Pengusaha Kecil UM UKM UMKM Saya dekatkan Dengan itu Berarti Saya pakai Hashtag Yang mana Kemudian Konten-konten Yang tentang Bisnis Motivasi Bisnis Itu saya Like terus Saya cari Di Explore Saya like Saya like Kemudian Ketika ada Orang Nge-like Konten saya Tentang Promosi Pelatihan UMKM Contennya Itu Itu Saya Interaksi Balik Bapak Ibu Saya Like Postingan Mereka 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 Akan Nge-like Lagi Nah Ini Ada Interaksi Timbal Balik Ini Yang Yang Menjadi Engagement Engagement Itu Tadi Semakin Banyak Orang Interaksi Maka Semakin Banyak Engagement Yang Terjadi Jadi Ketika Saya Sudah Oke Saya Konten Tamiah Nah Saya Konten Tamiah Yang Akan Saya Kembangkan Makanya Waktu Awal Dulu Yang Saya Like Saya Lihat Saya Klik Itu Hanya Konten Tamiah Di Instagram Meskipun Waktu Itu Saya Senang Sepedaan Saya Ngampet Untuk Lihat Konten Sepedan Jadi Akun Saya Yang Saya Kelola Kenapa Karena Nanti Tidak Bergeser Algoritma Saya Nanti Bergeser Ke Sepeda Kalau Konten Tamiah Saya Nanti Ditunjukkan Ke Orang Yang Suka Sepeda Itu Nanti Bisa Jumlah Like Nya Akan Turun Meskipun Range Naik Jumlah Like Nya Yang Menyukai Konten Itu Akan Turun Makanya Itu Ketika Saya Keuntungannya Apa Selain Algoritma Kita Didekatkan Dengan Pasar Spesifik Kita Karena Pasar Saya Kan Orang Orang Main Tamiah Makanya Konten Konten Tamiah Saya Dekati Saya Kasih Interaksi Kasih Like Oh Ya Kuncinya Karena Kuncinya Interaksi Jadi Bapak Ibu Harus Melakukan Interaksi Jadi Untuk Menghasilkan Interaksi Bapak Ibu Juga Harus Interaksi Nggak Ada Orang Yang Pendiem Terus Sekililingnya Ngajak Ngomong Itu Jangan Berharap Seperti Itu Jadi Kalau Bapak Ibu Pengen Mendapatkan Interaksi Bapak Ibu Harus Mau Memberikan Interaksi Dulu Kasih Interaksi Dulu Nanti Dapat Interaksi Balik Nah Tamiya Karena Bisnis Saya Bisnis Tamiya Kalau Bapak Ibu Kontennya Kuliner Berhantrasi Terus Dengan Konten Kuliner Nah Lama Kelamaan Nanti Di Explore Itu Karena Ada Satu Kantong Ini Katakanlah Kantong Tamiya Ini Beririsanya Dengan Kantong Lain Nah Ini Juga Bisa Dilakukan Kalau Bapak Ibu Melihat Konten Dari Saya Konten Konten Saya Di Akun Instagram Saya Itu Waktu Itu Muncul Istri Saya Yang Saya Jadikan Model Awalnya Enggak Kepikiran Itu Kenapa Lama Lama Muncul Itu Karena Lama Kelamaan Ketika Saya Berinteraksi Dengan Tamiya Konten Tamiya Muncul Di Feed Instagram Saya Di Explore Instagram Saya Konten Konten Tentang Cewek Ada Cewek Tapi Cewek Cenderung Ke Jepang Cewek Korea Cewek Jepang Cewek Asia Cina Kenapa Tiba-tiba Muncul Seperti Itu Karena Pemain-pemain Tamiya Yang Sudah Engage Dengan Saya Ini Mereka Juga Ternyata Suka Mengeksplore Gambar Gambar Cewek Dan Tipe-tipe Mereka Karena Tamiya Budaya Dari Jepang Ya Tipe-tipanya Ceweknya Bukan Cewek-cewek Western Tapi Cewek-cewek Yang Asia Yang Muncul Di konten Konten Saya Kemudian Banyak Tentang Itu Nah Ini Bisa Menjadi Inspirasi Kita Bapak Ibu Untuk Menciptakan Konten Waktu Itu Karena Ternyata Mereka Suka Cewek Ya Ya Mereka Itu Ternyata 90% Pemain Tami Ya 99% Itu Cowok Jadi Mereka Akan Suka Dengan Gambar Cewek Akhirnya Saya Ajak Istri Saya Yuk Kamu Jadi Model Produk Saya Dan Setelah Itu Ternyata Memang Benar Reaksinya Jadi Ketika kita Tadi Yang Saya Sampaikan Data Data Di Insight Itu Menjadi Momentum Untuk Kita Menentukan Kebijakan Karena Ketika Saya Coba Menggunakan Konten Ada Nggak Hanya Tamiahnya Saja Tapi Ada Ceweknya Ada Istri Saya Waktu Itu Sebagai Model Itu Engagement Saya Naik Rate Saya Naik Impresi Saya Naik Seperti Itu Jadi Besok Kalau Teman-teman Katakanlah Kuliner Pencinta Kuliner Kita Klik Kuliner Karena Konten Itu Nggak Konten Saya Tentang Kuliner Katakan Tapi Nggak Melulu Semuanya Harus Kuliner Makanan Aja Kadang Kita Perlu Inspirasi Apa Lagi Yang Mau Kita Bikin Konten Nah Itu Kita Ambilkan Dari Tadi Explore Halaman Explore Kita Ketika Kita Algoritma Dari Akun Kita Sudah Mendekat Ke Pasar Yang Muncul Di Explore Kita Adalah Hal-hal Yang Tentang Pasar Kita Itu Mereka 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 Suka Apa Selain Katakan Kalau Saya Bisnis Tamiah Mereka Suka Apa Selain Tamiah Oh Ternyata Mereka Juga Ada Yang Suka Modifikasi Motor Berarti Saya Coba Besok Motret Tamiah Di Atas Motor Oh Mereka Juga Suka Sepeda Sekali Kali Saya Sampaikan Seperti Itu Oh Mereka Suka Gundam Jadi Ketika Saya Berinteraksi Dengan Konten Konten Tamiah Ternyata Ada Mainan Jepang Juga Yang Lain Yang Muncul Yaitu Gundam Ternyata Memang Kedua Pasar Ini Beririsan Orang Yang Suka Robot Robotan Gundam Sama Orang Yang Suka Tamiah Itu Beririsan Bapak Ibu Waktu Itu Yang Terpikir Saya Oke Berarti Karena Saya Tukang Chat Tamiah Saya Nge Chat Mod Ini Saya Motifkan Gundam Ternyata Luar Biasa Momentum Saya Naik Itu Ya Karena Motif Gundam Ini Jadi Saya Melihat Pangsa Pasar Saya Dari Haraman Explore Yang Ada Di Instagram Itu Yang Di bawah Itu Bapak Ibu Kalau Ada Gambar Rumah Itu Home Itu Isinya Yang Kita Follow Yang Kita Follow Tapi Kalau Explore Yang Sebelahnya Yang Gambar Loop Itu Kalau Kita Klik Adalah Kita Akan Disajikan Konten-konten Yang Sudah Dipilihkan Algoritma Kalau Algoritma Kita Sudah Mengarah Ke pasar Kita Bapak Ibu Itu Nanti Yang Muncul Disitu Adalah Karakter Pasar Kita Jadi Itu Insight Tambahan Buat Kita Untuk Mengelola Akun Instagram Mungkin Gitu Mbak Dhani Sedikit Tambahan Karena Ini Ternyata Sudah Over 20 Menit Ya Kita Iya Mas Waktunya Sudah Mau Habis Mas Banyak Banget Yang Mau Disampaikan Terlalu Menggebu Ya Saking Semangat Sama Serta Kita Siang Hari Ini Mas Kira-kira Untuk Pertanyaan Masih Bisa Dibat Sekarang Mas Cumin Semua Ini Kayanya Boleh 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 Yang Udah Mengantri Dari Mbak Nana Sutomo Izin Bertanya Silahkan Mbak Nana Kalau Mau Diaktifkan Dianingit Dulu Untuk Mikrofon Silahkan Kita Tanya Langsung Dengan Mas Tian Mbak Nana Silahkan Silahkan Sudah Menghilang Mbak Nananya Mbak Mbak Nana Ini Juga Tertarik Sekali Dengan Materi Mas Sian Mbak 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 Nanya Mbak Baru Katanya Ada Dicat Enggak Gimana Mas Yan Saja Harus Diedit Atau Tulisan Puto-Puto Berpostingan Kita Atau Seperti Apa Nah Ini Menarik Sekali Pertanyaannya Mbak Danie Saya Coba Jawab Silahkan Mas Jadi Yang Seperti Saya Katakan Tadi Bapak Ibu Jadi Kadang Sesuatu Yang Bagus Itu Akan Terlihat Bagus Ketika Berada Di Tempat Yang Tepat Ya Enggak Jadi Misalnya Ada Ikan Ikan Arwana Katakan lah Ikan Arwana Kan ikan Yang Bagus Yang Mahal Gitu Atau Ikan Cupang Itu kan Rangenya Ada yang Lima Ribuan Yang Dijual Di Pasar Pasar Itu Tapi Ada Juga Yang Harganya Jutaan Kan Nah Ikan Cupang Yang Harga Jutaan Ini Kalau Dikasihkan Ke Anak 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 Yang Masih Enggak Begitu Tertarik Dengan Ikan Atau Enggak Usah Anak Anak Kalau Ke Orang Yang Di Ditawarkan Ke Orang Yang Tidak Suka Cupang Itu Paling Juga Akan Mereka Ngeluarin Uang Lima Ribu Aja Enggak Mau Padahal itu Ikan Harganya Jutaan Iya 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 Tidak Teman Jadi Tapi Ketika Ikan Cupang Ini Ditawarkan Di Katakanlah Kontes Ikan Cupang Pada Tempat Yang Tepat Itu Kan Harganya Memang Tawarannya Bahkan Lebih Tinggi Daripada Harga Yang Ditawarkan Oleh Yang Pemiliknya Nah Ini Sekali Lagi Menggambarkan Bahwa Konten Kita Itu Yang Menarik Seperti Apa Yang Menarik Yang Disukai Oleh Pasar Yang Tepat Bapak Ibu Bagaimana Memasukkan Konten Kita Membagikan Konten Kita Supaya Benar-benar Masuk Ke Pasar Yang Kita Harapkan Yang Pertama Tadi Kita Analisis Dulu Pasarnya Itu Seperti Apa Kita Dekatkan Dulu Ke Algoritmanya Bapak Ibu Nanti Muncul Di Explore Kita Tentang Karakteristik Pasar Mereka Suka Konten Yang Seperti Apa Karena Ada Berbeda Sekali Kalau Di Tamiya Jelas Ketika Saya Mengelola Instagram Saya Tentang Tamiya Itu Jelas Mereka Lebih Suka Visual Visual Gambar Foto Yang Cantik Foto Yang Bagus Dengan Model Yang Cantik Tapi Apakah Itu Bisa Saya Terapkan Ketika Saya Promosi Event Kantor Untuk Mengembangkan Akun Kantor Itu Jelas Itu Tidak Bisa Karena Ternyata Ketika Saya Riset Pasarnya Di Kantor Itu Ternyata Mereka Lebih suka Tampilan Yang Grafis Konten Konten Mereka Lebih Yang Masalah Yang Tulisan Tulisan Fotonya Ada Foto Tapi Lebih Harus Ditambahkan Teks Katakanlah Sebagai Penjelasnya Jadi Tidak Bisa Dijawab Bahwa Formulanya Bikin Konten Menarik Itu A Tidak Bisa Kita Harus Sesuaikan Dengan Pangsa Pasarnya Bapak Ibu Bapak Ibu Pangsa Pasarnya Seperti Apa Bisa Dilakukan Analisis Baik Lewat Insidenya Atau Lewat Halaman Explore Seperti Itu Ada Pertanyaan Selanjutnya Mbak Dany Ini Mungkin Saya Tanyakan Dulu Ke Paniti Ya Mas Karena Waktunya Sudah Hampir Habis Dari Paniti Apakah Kita Masih Dapat Tambahan Waktu Lagi Untuk Menyelesaikan Pertanyaan Baik Selamat Siang Sebelumnya Saya Izin Menggantikan Ibu Elvani Karena Beliau Ada Kegiatan Lain Jadi Kalau Dari kami Untuk Waktu Sendiri Memang Sudah Lebih 28 Menit Jadi Bisa Diterima Dua Pertanyaan Terakhir Mungkin Sebelum Kita Tutup Oke Baik Ini berarti Kita lanjutkan Dua Pertanyaan Terakhir Ya Silahkan Oh Ya Baik Ini Mas Dari Mbak Livia Cindy Saya Mau Tanya Pak Kalau Konten Kita Sudah Nengagementnya Apakah Itu Digayar Atau Kita Nanti Bisa Dapat Penghasilan Dari Bisnis Yang Kita Jual Yang Linknya Kita Masukkan Ke Biu Mungkin Sama Kayak Youtube Apakah Bisa Kita Dapat Penghasilan Dari Situ Kalau Beda Kalau Youtube Kalau Di Youtube Kita Bisa Langsung Dapat Penghasilan Dari Youtube Karena Apa Karena Youtube Itu Ada AdSense AdSense Kan Juga Dari Google Sama Dengan Youtube Kan Juga Salah Satu Produknya Google Jadi Tapi Kalau Di Instagram Gak Bisa Direct Seperti Yang Ada Di Youtube Kalau Youtube Kalau Sudah Silver Plate Atau Gold Plate Pasti Nanti Sudah Banyak Penghasilannya Dari Situ Meskipun Gak Dapat Endorsan Atau Seperti Apa Enggak Kalau Di Instagram Gak Bisa Seperti Itu Bapak Ibu Kalau Di Instagram Efek Penghasilannya Itu Gak Langsung Dari Instagram Jadi Penghasilannya Dari Mana Dari Bisnis Kita Yang Semakin Berkembang Bisa Dari Endorsement Juga Bisa Kalau Content Content Creator Di Instagram Itu Yang Mereka Dapat Banyak Barang Barang Mahal Gratis Ya Dari Apa Mereview Produk-produk Mereka Di Instagram Bapak Ibu Jadi Penghasilannya Itu Penghasilannya Enggak Langsung Tapi Luar biasa Bapak Ibu Kalau Dulu Namanya PNS Itu Waktu Itu Apa Ya Penghasilan Tambahan Kami Yang PNS Itu Dari Dinas Luar Bapak Ibu Ya Nggak Badani Badani Ini yang Sering Banget Ini Dinas Luar Makanya Hidumnya Agak Besar Karena Kemarin Akhir-akhir Ini Sering Jadi Kalau dulu Kita Dapat Penghasilan Tambahan Dari Dinas Luar Tapi Ketika Pandemi Dinas Luar Itu Bener-bener Nggak Ada Sama Sekali Waktu Itu Waktu Itu Saya Tertolong Dari Ini Bapak Ibu Dari Penghasilan Dari Ini Dan Itu Kerasa Sekali Satu Kerasa Satu Bodi Satu Produk Hasil Chat Bodi Saya Itu Sekitar Keuntungannya Itu Antara 150 Sampai 250 Ribu Untuk Jasa Ngecat Jasa Ngecat Dan Itu Terus Mengalir Terus Sekali Ketika Dan Itu Sejalan Bapak Ibu Engagement Naik Ketika Produk Kita Diketahui Oleh Banyak Orang Kemudian Banyak Yang Engage Dengan Produk Kita Dengan Saya Waktu Itu Sebagai Kreatornya Mereka Istilahnya Sudah Percaya Dengan Saya Sudah Nyaman Ngobrol Sama Saya Itu Biasanya Pilihan Konsumen Itu Tetap Dengan Produk Yang Mungkin Lebih Baik Hasilnya Lebih Baik Dari Saya Sedikit Lebih Baik Itu Tetap Milih Ke Saya Karena Mereka Engage Dengan Saya Bapak Ibu Jadi Peran Engagement Dalam Media Sosial Ini Selain Untuk Meningkatkan Yang Tadi Reach Dan Interaksi Itu Ya Untuk Awareness Dari Produk Kita Juga Gitu Mbak Dari Satu Pertanyaan Terakhir Tinggal Oke Ini Masih ada Dua Pertanyaan Mas Fian Cuman Mungkin Bisa Saya Gerebung Saya Rangkumkan Dari Satu Ini Pertanyaan Dari Mbak Siti Dan Mbak Ernawati Ini Menanyakan Kalau Kita Promo Di Media Seperti Itu Apakah Dikenakan Biaya Dan Juga Apakah Kita Harus Bayar Pajak Nah Oke Kalau Pajak Sampai Sekarang Enggak Untuk Untuk Pajak Jelas Sampai Sekarang Enggak Ada Biaya Pajak Yang Dari Instagram Kalau Nanti Pajak Untuk Bisnis Seperti Pada Umumnya Yang Peraturan Berlaku Di Indonesia Tapi Kalau Apakah Kita Berbayar Itu Tadi Bapak Ibu Kita Perlu Tadi Kan Yang Saya Katakan Dalam Mengelola Ini Keberhasilannya Kan Tadi Pertama Kita Memperluas Reads Jangkauan Ketika Konten Kita Sudah Dijangkau Banyak Orang Maka Akan Besar Peluangnya Untuk Muncul Interaksi Interaksi Akan Menghasilkan Engagement Engagement Semakin Tinggi Instagram Akan Membagikan Membuat Jangkauan Instagram Akun Kita Semakin Luas Dan Seperti Itu Tahapnya Untuk Naik Pelan Pelan Bapak Ibu Kalau Saya Dulu Itu Karena Enggak Sabar Dari Seminggu Pertama Itu Naik Memang Naik Memang Terlihat Naik Tapi Saya Enggak Sabar Jadi Saya Naikkan Dengan Express Dengan Promosi Jadi Mungkin Karena HP saya Enggak Bisa Connect Saya Tunjukkan Langsung Saja Ini Kemarin Saya Mengoptimalkan Akun Kantor Yang Kami Teman Saya Dan Teman Teman Termasuk Badani Kelola Untuk Mempromosikan Tadi Yang disampaikan Bapak Kepala Badan Kami Di awal Tadi Tentang Program DTS Jadi Karena Kami Tergabung Di Seksi Promosi Jadi Kami harus Mengoptimalkan Akun Instagram Kita Supaya Promosi Promosi Kita Dijangkau Oleh Banyak Orang Nah Tahap Pertama Yang kami Lakukan Apa Waktu Itu Mengelola Instagram Dan Sebentar Ini Saya Buka Tapi Kayaknya Karena Sekali lagi Wifi Di Rumah Lagi Ngadat Ini Kayaknya Jadi Seperti Itu Apa Nanti Sebenarnya Kalau Bisa Saya Tunjukkan Itu Progresnya Itu Ada Tapi Pelan Sekali Bapak Ibu Progres Kenaikannya Itu Ada Tapi Pelan Sekali Nah Bagaimana Untuk Mempercepatnya Ya Perlu Kita Lakukan Promosi Makanya Perlu Ditanya Ada Yang Tanya Tadi Kita Perlu Biaya Enggak Kalau Kita Mau Naikinya Pelan Pelan Telaten Konsisten Itu Enggak Perlu Biaya Ada Banyak Orang Yang Tanpa Biaya Bisa Naik Akunnya Saya Sendiri Memang Dibantu Promosi Tapi Promosi Yang Saya Keluarkan Untuk Mengoptimalkan Instagram Saya Sampai Bisa Mendapatkan Penghasilan Yang Luar Biasa Itu Hanya 200 Ribu Waktu Itu Bapak Ibu Hanya Modalnya Saya Naikkan 200 Ribu Saya Untuk Naikin Nah Ini Ini Saya Sudah Berhasil Kebuka Ini Bapak Ibu Ini Dari Dari Awal Dari Oh Sini Ternyata Ini Dari Awal Kami Ngelola Itu Paling Hanya Rids Kami Hanya 300 400 Ini Sudah Mulai Saya Kelola Dan Saya Dan Teman Teman Kelola Itu Masih 900 Besoknya Naik 1000 Naik 1400 Bisa Naik Drastis Seperti Ada Di 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 Sini Di Dua Ini Bisa Naik Drastis Bapak Ibu Itu Karena Saya Push Dengan Promosi Jadi Tadi Logiknya Sama Rids Menghasilkan Peluang Untuk Menghasilkan Interaksi Interaksi Akan Meningkatkan Engagement Rids Nah Rids Ini Bisa Kita Push Dengan Promosi Bapak Ibu Nah Kalau Bapak Ibu Punya Anggaran Untuk Promosi Ini Bisa Rids Jadi Rids Kita Tidak Hanya Bergantung Dari Tingginya Engagement Yang Naiknya Pelan-pelan Tapi Kita Juga Bisa Dorong Lebih Kencang Dari Promosi Ketika Promosi Kita Juga Harus Berinteraksi Dengan Orang-orang Yang Terkena Promosi Kita Jadi Ketika Ada Orang Nge-like Akun Kita Lewat Promosi Promosi Kita Langsung Buka Akunnya Kasih Like Orang Itu Atau Kasih Comment Kalau Memang Ada Konten Yang Menarik Disitu Jadi Supaya Ada Ikatan Bapak Ibu Semakin Sering Nanti Maka Algoritma Algoritma Bergeser Ke Karakter Konsumen Promosi Kita Seperti Itu Agak Sedikit Rumit Karena Memang Kalau Mau Belajar Algoritma Sampai Algoritma Tadi Memang Agak Sedikit Apa Ya Rumit Gitu Gitu Mungkin Mbak Danik Oke Terima Kasih Mas Sian Saringnya Siang Hari Ini Teman Teman Semangat Semua Ini Bahkan Kita Udah Overtime Yang Setengah Jam Lebih Sampai 38 Menit Kita Overtime Tapi Mungkin Teman Teman Yang Lain Masih Menyimpan Banyak Pertanyaan Untuk Menoptimalkan Instagram Mereka Mungkin Nanti Mas Mas Bisa Dilanjikan Kalau Kita Mau Bertanya Melalui Chat WhatsApp Misalnya Apakah Bersedia Mas Sian Siap Iya Bisa Nanti Karena Saya Kemarin Sudah Dimasukkan Sama Teman Panitia Ke Grup WhatsApp Teman Teman Jadi Nanti Kita Bisa Ngobrol Di Sana Ya Teman Teman Kalau Masih Ada Yang Mengganjal Sekarang Dan Belum Terjawab Nanti Ditanyakan Aja Ke Grup Grup Yang Sudah Dibentuk Oleh Panitia Setidaknya Dalam Satu Sampai Tiga Hari Kedepan Masih Saya Masih Bisa Berinteraksi Lewat Grup Itu Bapak Ibu Terima Kasih Sekali Mas Fian Nanti Teman Teman Bisa Melanjutkan Pertanyaan Di WhatsApp Grup Karena Mungkin Sesi Siang Kita Hari Ini Sudah Habis Mungkin Teman Teman Yang lain Juga Sudah Aktifitas Lain Yang Menanti Terima Kasih Sekali Mas Fian Untuk Sharing Ilmunya Siang Hari Ini Mudah Mudah Memberikan Manfaat Bagi Teman Teman Yang Ada Di Hongkong Ketika Mereka Nanti Pulang Ke Tanah Air Untuk Mengembangkan Isahanya Pastinya Mas Yaudah Terima Kasih Terima Kasih Sama Mbak Dinda Mbak Terima Kasih Terima 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 Masih Semangat Sekali Ternyata Mas Lian Teman Teman Yang Ada Di Hongkong Ini Masih 100% 100% Mungkin Dari Mas Lian Ada Yang Mau Disame Kan Untuk Luar Biasa Semangat Kelas WES Ya Jadi Tadi Yang penting Dari Materi Hari Ini Itu Prakteknya Nanti Bapak Ibu Jadi Kalau Bisa Setelah Ini Dipraktekin Kemudian Karena Materi Yang saya Sampaikan Tadi Materi Ini Tidak Berhenti Sendirian Masih Ada Sesi Materi Yang Perlu Dilengkapi Di Minggu Depan Dan Minggu Depannya Lagi Tentang Fotografi Dan Copywriting Kalau Bisa Teman-teman Jangan Sampai Ketinggalan Gabung Lagi Minggu Depan Siap Siap Materi Yang Lebih Asik Lagi Gitu Mbak Dani Baik Terima kasih Sekali Mas Novian Baik Teman-teman Yang Ada Di Hongkong Terima Kasih Sekali Untuk Kesempatan Untuk Mas Dan Saya Pada 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 Kami Mohon Maaf Apabila Tadi Kami Dalam Menyampaikan Ada Kendala Teknis Mungkin Kami Harus Keluar Masuk Mungkin Suaranya Jadi Kurang Jelas Dan Juga Mungkin Ada Kata-kata Kami Yang Kurang Berkenan Tanpa Tengaja Kami Meninggung Kami Mohon Maaf Dan Seperti Pesan Mas Fian Tadi Kami Harapkan Juga Teman-teman Masih Akan Melanjutkan Sesi Pelatihan Di Minggu Depan Dan Minggu Depannya Lagi Jadi Masih Ada Dua Sesi Pelatihan Terkait Teknik Fotografi Menggunakan Smartphone Dan Copywriting Untuk Kesempatan Siang Hari ini Saya Dan Mas Fian Mohon Unduh Dulu Kita Masih Bisa Tertemu Lagi Di Dan Waktu Kami Kembalikan Kepada Panidia Terima Kasih Selamat Siang Selamat Siang Baik Terima kasih Banyak Sihal Pak Novian Dan Bu Dani Atas Sesi Workshop Kali ini Yang Sangat Bermanfaat Sekali Pastinya Untuk Teman-teman Semua Kami Dari KJR Hongkong Terima kasih Sekali lagi Sekali lagi Yang sebesar-besarnya Juga kepada Teman-teman Atas Antusiasmenya Bertanya Aktif Tadi Pada Narasumber Kita Dan Sudah Dijawab Betul Sekali Nanti Teman-teman Jika Masih Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Disampaikan Ke Whatsapp Group Yang Nanti Kita Akan Buka Sementara Waktu Untuk Menerima Pertanyaan Dan Juga Apa Akan Dijawab Dan Nanti Pertanyaannya Oleh Pak Fian Begitu Ya Kemudian Saya Juga Mengingatkan Teman-teman Yang Belum Mengisi Daftar Hadir Link Absensinya Ada Di chat Silahkan Disisi Nanti Teman-teman Akan Mendapatkan Sertifikat Dari Kami Karena Sudah Mengikuti Workshop Kali Ini Juga Nanti Akan Share Di WhatsApp Group Juga Bahan Paparan Workshop Yang Ini Kemudian Tadi Sudah Disampaikan Teman-teman Yang Ikut Workshop Ini Dapat Bocoran Duluan Kalau Minggu Depan Dan Minggu Dua Minggu Berikutnya Kita Juga Akan Ada Workshop Yang Pertama Temanya Adalah Fotografi Untuk Media Sosial Dan Juga Berikutnya Untuk Copywriting Jadi Ini Merupakan Serangkaian Workshop Pemanfaat Teman Media Sosial Dari Bapak Dan Ibu Rekan-rekan Dari BP SDMP Yogyakarta Bekerja sama Dengan KJR Hongkong Untuk Teman-teman Semua Di Hongkong Baik Teman-teman Yang Tadi Sempat Ketinggalan Atau Juga Yang Di Grup WhatsApp Tapi Tidak Sempat Bergabung Mengikuti Workshop Hari ini Juga Nanti Kita Akan Upload Rekeman Video Workshop Hari ini Di Youtube KJR Hongkong Jadi Teman-teman Bisa Nonton Lagi Workshop Kita Hari ini Begitu Baik Demikianlah Workshop Kita pada Hari ini Sekali lagi Terima kasih Kepada Kepada Narasumber Kepada Bapak Dan Ibu BPS Yogyakarta Dan Juga Teman-teman Atas Meluangkan Waktunya Pada Hari ini Sudah Bergabung Dengan Kita Pastikan Juga Teman-teman Ikut Lagi Bergabung Di Workshop Kita